Saya sebenarnya sudah nunggu di ruang sebelah, di Edling. Karena di Edling itu kita akan langsung terekap. Gadiran, kemudian diskusi, semuanya terekam di Edling. Karena sudah disiapkan di sini, oke saya tutup. Saya masuk ke sini. Mungkin ke depan kita coba pakai Edling. Oke, siap, Prof. Kalau nanti ada masalah, kita pakai ini. Baik, saya akan lanjutkan diskusi kita pada sore hari ini. Saya kasih akses untuk, apa namanya? Soundscreen, tolong. Oke, siapa ini? Apa namanya? Hostnya siapa? Host, host, host. Siap, siap, siap. Lalu, 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 dikasih akses untuk akses screen. Kita akan lanjutkan beberapa topik yang menarik untuk bisa kita bahas pada sore hari ini. Oke, sudah. Saya akan lanjutkan pada pertemuan ini. Sudah ya? Sudah kelihatan kan? Sudah? Sudah. Sudah, sudah. Sudah, dok. Kita akan, dua hal yang kita akan coba bahas, benar-benar bisa selesai karena ini cukup menarik. Sistem informasi berbasis online dengan big data dan karakteristiknya. Setelah saya diskusi dengan beberapa kelas, mahasiswa, nampaknya kita harus clear dulu tuh. Pemahaman tentang big data dengan sistem informasi online yang berbasis pada database. Karena di situ hal yang paling esensial, sehingga kita bisa mengetahui apa sih sebetulnya big data itu mahluk apa. Dan kemudian gimana cara memanfaatkannya, kemudian untuk apa. Sepanjang kita masih confused antara big data sama sistem informasi manajemen, saya kira kita belum bisa maksimal untuk memanfaatkan big data itu. Oke, saya akan memulai dengan apa namanya, sistem informasi berbasis online atau web-based. Terminologi SIM atau yang disebut sebagai sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari pertama ada data, kemudian ada mesin tentu komputer, kemudian ada orang, dan ada manajemen. Bagaimana kita bisa mengorganisasikan ada data, ada orang, ada sistem untuk bisa kita manfaatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan. Nah, pengembangan SIM yang kita akan coba bahas itu adalah yang berbasis web. Karena ini yang masih saya lihat masih confused dengan pemahaman big data yang kemarin sudah kita diskusikan. Nah, kalau di dalam SIM, itu intinya sebetulnya ada database. Database yang sudah terekam di kantor kita, yang sudah terbangun di tempat kita kerja. Baik itu database yang kita bangun secara internal di kantor, ataupun database yang kita dapatkan di berbagai macam sistem. Termasuk mungkin juga pengembangan database ini sudah menggunakan big data. Saya akan memberikan beberapa ilustrasi dulu tentang beberapa sistem informasi berbasis web. Yang pertama kita akan lihat misalkan di sistem akademik, atau siakat, atau yang kita sekarang add link. Jadi kalau Anda buka add link, itu sebetulnya sudah lengkap di situ. Mulai dari sistem akademik, kemudian sistem keuangan, kemudian sistem kepegawaian sudah ada di situ. Dan sistem yang kita kembangkan itu sebetulnya bisa diakses di mana saja. Di mana saja, asal kita punya password. Kalau kita tidak punya password, maka kita tidak bisa, karena syaratnya seperti itu. Begitu pula kalau misalkan di dalam sistem bisnis, ini adalah sistem berbasis web. Di Tokopedia misalkan, Tokopedia kita bisa melakukan transaksi, bisa melakukan pembelian dari mana saja. Dan data-data yang kita sudah masuk, akan tersimpan di Tokopedia menjadi database. Di travel lokal juga sama. Kita bisa membeli tiket dari mana saja. Kita bisa memesan kamar hotel dari mana saja. Kita bisa memilih kendaraan, kapal yang akan pergi dari mana saja. Dan ketika kita sudah melakukan transaksi itu, biasanya akan terekam menjadi suatu database. Sehingga ketika kita beli lagi, dia langsung tahu, oh Bapak ya, namanya ini tinggalnya di sini. Saya biasanya kalau misalkan beli tiket, oh Pak Hulel ya, saya tinggal di sini. Oh ya betul, berarti data saya sudah terekam sebagai database di situ. Layan rumah sakit juga sama. Rumah sakit, kalau kita daftar ke rumah sakit, biasanya hanya ditanya nomor peserta atau nomor PIN atau passwordnya. Passwordnya apa, kemudian dia akan langsung tahu kapan kita terakhir ke rumah sakit, berobat dengan dokter siapa, kemudian obatnya apa, dirawat atau tidak, sudah tahu. Rekam jejak kita sudah tahu. Itu berarti data kita sudah masuk dalam database di rumah sakit itu. Di bank juga sama. Di bank juga sama. Kita bisa melakukan transaksi dari mana saja. Karena bank sudah mengisi sistem informasi berbasis web. Termasuk kita bisa membuat rekening, menganggung rekening, dari rekening yang tabungan biasa menjadi deposito misalkan. Itu bisa kita lakukan tanpa harus kita ke bank, karena fasilitas sudah diberikan dari bank secara online. Kemudian perpajakan juga sama pajak, di pemilu. Pemilu kita kemarin, termasuk di Gatar kan ada pemilu kemarin, kan waktu pemilu kan ikut juga. Sehingga hasilnya langsung dikirim dari Gatar, atau dari Kuwait, atau dari Al-Aswadi ke Indonesia. Kemudian direkap menjadi sebuah rekap total, dan kita bisa tahu berapa jumlah untuk masing-masing pasangan yang kita pilih. Itu berarti transaksi pengirim data tidak hanya dalam satu kantor, tetapi itu dari luar tempat, bahkan di luar negeri pun bisa dilakukan. Nah itulah yang disebut sebagai sistem informasi berbasis web. Nah, kalau sistem informasi yang masih tradisional, stand-alone, itu biasanya hanya di kantor saja. Kemudian unit-unit tertentu bisa mengenfaatkan karena terhubung. Saya bergambaran seperti ini. Ini adalah sebuah contoh sistem informasi yang masih menggunakan sentralisasi di suatu tempat saja. Ini di tempat, masing-masing unit. Kalau di universitas berarti mungkin bisa kita emang makan ini di fakultas, ekonomi, fakultas teknik, fakultas hukum, fakultas komunikasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada database mahasiswa di sini. Database mahasiswa itu bisa dimanfaatkan oleh unit-unit termasuk di sini ada BAK atau bagian akademik, bagian keuangan, bagian sistem informasi, kemudian ada per-printer. Ini adalah contoh sistem informasi yang dikembangkan secara offline hanya di kantor tertentu menggunakan intranet. Oleh karena itu ini, apa namanya, fasilitasnya bukan intranet atau LAN, local area network, kemudian semua terhubung dengan sistem informasi ini. Kalau dari luar nggak bisa. Mahasiswa dari GATAR nggak bisa mengakses ini, karena ini dikembangkan di suatu tempat. Kemudian itu aplikasi tertentu untuk data. Jadi kalau di keuangan, tentu menggunakan sistem aplikasi keuangan yang sesuai dengan kepentingannya. Dari bagian akademik juga sama, dia akan menggunakan sistem aplikasi akademik untuk kepentingan akademik. Mungkin dari IPK yang harus diambil. Itu adalah dari sistem akademik. Dia punya aplikasi tertentu. Kemudian dari SDM mungkin dia akan bisa memanfaatkan jumlah mahasiswa, berapa jumlah mahasiswanya, berapa yang aktif, berapa yang tidak aktif, itu bisa dilakukan. Ada aplikasi-aplikasi tertentu. Tetapi ini dilakukan secara di kantor itu saja. Atau bisa juga dilakukan secara centralized. Centralized, semuanya central di satu tempat tertentu. Nah, masing-masing unit manfaatnya. Tetapi ini terbatas waktu dan tempat. Nah, sementara yang ini, ini adalah terdistribusi dengan menggunakan internet atau AET, yaitu Internet of Things. Jadi, tidak terbatas pada suatu tempat tertentu, tidak terbatas pada waktu tertentu, tapi bisa akses. Seperti yang kita lakukan sekarang, dengan AET link sebetulnya sudah menggunakan sistem informasi berbasis web, dari Qatar bisa dilakukan. Dari Arab Saudi bisa dilakukan. Dari Kuwait juga bisa dilakukan. Dan itu tidak menggunakan, masih menggunakan, apa namanya, flan menggunakan stand run seperti ini. Nah, sistemnya seperti ini juga ada yang sentralisasi, ada yang terdistribusi. Sentralisasi berarti semuanya datanya, data-data masyarakat di Kuwait, dari Qatar, dari Arab Saudi, dari mana-mana, tersimpan secara terpusat di Jakarta, atau di Sahil sini. Tetapi, kalau misalkan kita punya representasi di Arab Saudi, atau di Qatar, atau di Kuwait, maka, kalau kita menggunakan sistem terdistribusi, mereka menyimpan data sendiri, mereka bisa mengelola sendiri, proses perguliahnya juga dilakukan di sana. Yang kita lakukan sebetulnya kita menggunakan sentralisasi, karena semua diorganisasikan, di minus dari Jakarta. Contoh, misalkan kalau bank, bank BNI, misalkan, walaupun itu ada di Arab, ada di Qatar, ada di Malaysia, tapi kalau di pusat itu mati, semua mati. Itu sebagai, apa namanya, sebagai sentralisasi. Kalau yang tersentralisasi, misalkan, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan mungkin sudah terdistintralisasi. Kebijakan-kebijakan pemerintah provinsi satu dengan yang lain boleh berbeda. Mungkin antara Jakarta dengan, apa namanya, Jawa Tengah, dengan Jawa Barat, mungkin beda kebijakan. Tetapi, di samping data-data ada di Jakarta, Jawa Tengah, ada di Jawa Barat, juga ada terkumpul, tersentral di Jakarta, ada data-data tertentu yang disimpan di pusat Jakarta. Nah, sistem-sistem yang seperti ini, yang disebut sebagai desentralisasi atau distributed system, itu banyak digunakan. Perusahaan-perusahaan juga banyak digunakan. Sehingga, apa namanya, mengurangi beban di pusat, kira-kira seperti itu. pusat tidak harus mengontrol secara penuh semua kegiatan. Kebijakannya tidak harus dikendalikan dari pusat, tetapi bisa didistribusikan di masing-masing dengan caratan visi dan misinya tentu harus mendukung visi dan misi pusat. mungkin kalau yang kita tahu partai politik barangkali ya. Partai politik itu masing-masing daerah punya dinamika yang berbeda, sehingga penanganan satu kasus di suatu daerah dengan daerah lain bisa berbeda. Tetapi ada data-data sentral yang ada di pusat. Contohnya, kalau yang distribusi, karena perusahaan sudah sangat besar, semua di pusat, tetapi dia dibagi di beberapa area. Beberapa daerah-daerah tertentu, dan masing-masing daerah itu, atau perwakilan, boleh melakukan dinamika, menangani proses dinamika dengan kondisi objektif yang ada, tapi harus tetap mengacu pada standar-standar. Katakanlah kalau di pemerintahan itu, yang masih terpusat itu kan satu, masalah agama, yang kedua masalah bahasa, yang ketiga masalah sudah terdisiwusi. Perizinan itu sudah didistribusikan ke masing-masing wilayah. Ijin untuk membangun suatu kawasan tertentu di Jakarta sama di Sumatera Utara mungkin beda. Di Sumatera Utara dengan di Sumatera Barat mungkin beda. Tetapi ada sistem mengikuti Jakarta, misalkan keuangan, masalah bahasa, agama itu masih harus tetap di pusat. Saya ingin mendapatkan gambaran pertama, bagaimana sistem informasi manajemen. Sekarang kita masih mendiskusikan sistem informasi manajemen. Saya ingin mendapatkan gambaran real di kantor Anda, agar Anda tahu bahwa sebetulnya kantor saya itu sudah menggunakan SIM, posisinya seperti ini. dan ada beberapa kekurangan yang mungkin bisa nanti diberikan pada kantor itu setelah kita diskusi. Kita tahu, oh berarti masih ada kekurangan. Kita tidak mendiskusikan tentang bagaimana cara membangun sistem. Seperti yang pernah saya sampaikan, karena kita bukan jurusan teknik informatik. Kita jurusan manajemen. Manajemen, pemasaran, bahkan MK3L. Sehingga sistem informasi yang kita diskusikan adalah bagaimana kita bisa mengetahui sistem itu atau mereview sistem itu dan kita bisa memanfaatkan. Oke, saya akan meminta pandangannya, Triwulan Sari Dewi, coba Anda sebutkan, bagaimana sistem informasi yang ada di kantor Anda, apakah terdistribusi atau sentralisasi, kira-kira apa keuntungan dan kelamanya. Silahkan, Triwulan Sari Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di Rumah Sakit Cipa, dan di situ kita punya sistem komputerisasi mengenai data-data pasien. Jadi, saat pasien itu datang, baru dari casualty, dengan menyodorkan civil ID, kalau kita bilang di sini, atau KTP, itu nanti sudah terdeteksi data-data beliau yang sudah-sudah. Maksudnya, misalnya, beliau baru masuk atau baru keluar dengan obat-obat seperti ini, apa tindakan yang kita berikan pada pasien, terus, apa namanya, health teaching apa juga yang telah kita berikan pada pasien, termasuk dari dokter, kita sebagai perawat, maupun dari psikologi sendiri, ataupun parmasi sendiri itu sudah ada di situ. cuma terkadang saat kita memasukkan suatu civil ID atau KTP, kadang tidak terdeteksi, entah karena sistemnya tidak bisa membaca, atau terjadi mungkin ada virus atau ada bug, kita nggak mengerti nanti endingnya yang dari, dari, apa namanya, dari ruangan, kita ke mana, ke orang yang tahu untuk bisa membuka lagi sistem itu. Kadang ada kendara seperti itu, tapi keuntungannya, dari kasualti saat ada pasien baru, kita sudah tahu dari ruangan, walaupun pasien itu sendiri belum nyampe ke ruangan. Tapi itu hanya dilakukan pasien-pasien yang langsung datang ke rumah sakit, bukan ada rujukan, kalau di Indonesia misalkan rujukan dari Semarang ke RCM, rujukan dari Padang ke RCM. Tidak ada, itu masih menggunakan surat. Jadi masih, masih, ini berarti ya, standalone seperti itu. Ya, masih dalam rumah sakit itu saja. Oke, terima kasih. Pak Gede, gimana Pak Gede? Coba, Pak Gede Berswastana, gimana? Surat Gede, apa yang sudah dilakukan di kantor Anda, kemudian masuk dalam tipologi yang mana, kemudian menurut Anda, apa yang harus diperbaiki? Silahkan. Baik, Prof. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa, di tempat saya bekerja, khususnya di satu ruangan, kebetulan saya bekerja di sebuah ruangan, ruang jantung ya. Di sini sudah disiapkan sebenarnya, SIM ini, sistem informasi manajemen ini, namun sampai saat ini, belum diaplikasikan lho. Jadi, komputernya sudah ada, sudah dikonek juga, karena sebelumnya kita sudah usulkan melalui satu tim, namun tidak di, apa namanya, tidak disetujui dengan alasan biaya. Jadi, semua sistem... Anda kerja di mana? Di Kuwait, Prof. Kerja di mana? Oke, lanjut. Kuwait, masa nggak punya biaya? Iya, jadi, di rumah sakit, tempat saya bekerja itu, ada, seperti misalnya di ICU, itu sudah menjalankan, sistem informasi manajemen, tapi di ruangan saya belum. Jadi, tidak semua. kebetulan saya masuk dalam satu tim akreditasi, terakhir itu, kami sudah mengusulkan untuk, apa namanya, komputer yang sudah dikonek dengan SIM itu, diaplikasikan, karena berbagai alasan, misalnya, data pasien itu kita masih lakukan secara manual, kemudian, apa namanya, obat-obatan yang, seharusnya pasien dapatkan itu, juga kita lakukan secara manual, terus, lab, pengiriman, request, juga kita lakukan secara manual. Nah, untuk itu, kita juga, kasih masukan, bahwa, untuk mempermudah, dan, mempermudah pekerjaan, termasuk dokter, karena dokter waktu itu, cukup membuat masalah, dengan mengisi form yang begitu banyak, mengusulkan itu, alasannya, ya seperti itu, Prof. Jadi, masalah dana, harus di-approve oleh Ministry of Health, itu butuh prosedur yang cukup panjang. Jadi, di rumah sakit kami itu, hanya ICU yang saya tahu ya, hanya ICU yang sudah menerapkan itu, termasuk sistem pencatatan, segala macam, dan, menggunakan sistem informasi manajemen. Apakah boleh pasien konsultasi secara online, atau ada rujukan dari rumah sakit lain, yang datang ke situ? Ada rujukan, Prof. Biasanya, kalau untuk di tempat saya, ruang saya itu, harus ada rujukan. Kalau tidak, melalui kasualti, atau UGD. Jadi, tidak langsung secara online, tidak ada. Terima kasih, UGD. Lanjut, Naimah gimana, kalau di Naimah? Apa yang Anda capture, di sistem informasi, di kantor Anda? Silahkan. Saat ini, saya tidak bekerja, Prof. Tapi, sebelumnya, saya bekerja di rumah sakit perusahaan, di Indonesia. Kalau yang saya pelajari, kurang lebih, di rumah sakit, rumah sakitnya itu kan, punya perusahaan ya. Dan dia lumayan besar. Kemudian, kurang lebih seperti, sama seperti yang, Mbak Triwulan, sehari tadi jelaskan, model koneksinya, tak hanya saja, karena ini perusahaan, jadi sekalian, hanya dengan mengetik, batch number, dari, setiap karyawan, itu semua rekod, dari karyawan tersebut, itu langsung terbuka. Jadi, apa namanya, dari mulai, bukan hanya sekedar lingkup rumah sakit saja, tapi juga, dalam lingkup perusahaan. seperti itu. Jadi, termasuk di bagian mana, kemudian, apa, pekerjaannya, di tempatnya, di mana, terus dia sudah kemana saja, itu, semua terhubung dengan database yang ada. sudah bisa diakses dalam, dalam satu, satu waktu. Oke, terima kasih. Saya ingin, apa namanya, mem-make sure bahwa, ada yang sintralisasi, ada yang disintralisasi. Sintralisasi, walaupun sudah menggunakan, apa namanya, komunikasi berbasis web, berarti dia semua data, ter, sentralisasi di suatu tempat tertentu. kalau di Indonesia, mungkin di Jakarta. Bank, kemudian, pajak, kemudian, apa namanya, layan-layan yang lain. Kalau dia, tersisi, meskipun bisa terkomunikasi dengan, luar daerah, berarti itu, database-nya ada di pusat. Kemudian, kalau terdistribusi, masing-masing daerah punya, apa namanya, kesempatan untuk bisa membangun database. Seperti tadi saya sampaikan, di apa namanya, di pemerintahan misalkan. Di pemerintahan itu, ada beberapa hal yang, terdistribusi secara sentralisasi, tapi ada yang terdistribusi secara, terdistributed system, terbagi menjadi wilayah-wilayah. Pelayan-pelayanan izin, perizinan, itu mereka punya, apa namanya, data masing-masing. Nanti ada skalanya ya. Skalanya untuk, apakah ini termasuk perizinan pada level nasional, atau level provinsi, atau antar wilayah. Kalau antar kabupaten, mungkin diambil di provinsi, antar provinsi, katakanlah di perbatasan Jawa Barat, dan Jawa Tengah, itu berarti mungkin diambil di pusat. Tapi kalau antar Bogor, dan Cianjur, di perbatasan, berarti diambil di Bandung. Saya ingin mendapatkan gambaran, kira-kira, apa sih keuntungan dan kerugian, sistem informasi yang tersentralisasi, dan terdistribusi, pada masing-masing, apa namanya, masing-masing tempat. Saya ingin mendapatkan gambar, coba dari, Dammeria, MS, Dammeria. Anda di mana? Kejap silahkan. Di mana menurut Anda? Dammeria bisa dengar suara? Halo Dammeria. Oke, Dammeria mungkin ada problem. Saya minta komentar Majid, Surah Majid. Di mana Majid? Apa keunggulan distribusi, secara terstintralisasi, sorry, sistem secara terstintralisasi, sama sistem secara distribusi sistem. Gimana menurut Mas? Anda kerja di mana? Saya kerja di pertambangan Mas Prof. Kantor pesannya di Jakarta juga. Jadi kita ada side-side, ada di Kalimantan, Sulawesi, dan di Jawa. Jadi untuk keunggulannya sih, ketika kita ada sistem audit, audit sistem manajemen keselamatan pertambangan, atau SMKP itu, semuanya terstintralisasi dari HO. Bisa dokumen ada di HO semua. Kemudian yang di side-side, atau di daerah-daerah, kita mendapatkan benefit atau manfaat dari itu, sehingga memudahkan data-data. Kita bisa membuka Departemen Produksi, Keuangan, Departemen Antintas Departemen, kita bisa mengakses dengan mudah data-data tersebut, salah satunya dengan manajemen C-Drive, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu Prof, keuntungannya. Ada lagi enggak kira-kira? Kalau yang saya maksud, misalkan seperti ini. Kalau dia terpusat, berarti kalau di bank BNI itu, satu BNI mati, maka semua akan mati semua. Tapi kalau dia terdistribusi, maka itu bisa dihindari. Terjadi enggak seperti itu kira-kira? Belum, Prof. Data masih masing-masing, Prof. Walaupun di AO misalnya mati, di side daerah di cabang-cabang, masih bisa karena bisa berkembang sendiri tadi, yang Profesor sampaikan tadi. Masih seperti itu datanya. Cuma keuntungannya ketika kita melaksanakan audit itu. Pak Macit, terima kasih. Kemudian Pak Robi, gimana Pak Robi? Muhammad Robi. Apa yang terjadi di kantor Anda? Kemudian kalau dengan sistem yang sekarang ada itu, apa keunggulan dan kelemahannya? Terima kasih. Mungkin saya bekerja di Kuwait, di rumah sakit urologi. Kalau untuk sistem informasi manajemen di rumah sakit saya, sudah berbasis komputer semua, bahkan sudah memulai untuk paperless base. Jadi, semua sudah komputerisasi. Cuma, kalau dikaitkan terkait masalah apakah keuntungan sentralisasi dan desentralisasi, ini mungkin terjadi pada Prof. Karena kita kan semua bekerja di Under Ministry of Health, Prof. Jadi, ketika misalnya kita ada misalnya, kita memang semua report seperti absensi perawat dan dokter disubmit ke Ministry of Health. Tapi ketika misalnya kita akan meminta, katakanlah untuk pernimaan gaji atau misalnya validasi terkait masa kehadiran yang tidak sama dari hasil submit yang diberikan oleh rumah sakit, kadang di Ministry of Health itu, kalau secara sistemnya tidak lagi mati, itu tidak akses Prof. Sehingga memang itu kesulitannya kalau seandainya, atau dampak negatif kalau seandainya sistem itu sifatnya sentralisasi. Seperti itu. Jadi, kita kadang perawat di Kuwait ini kadang suka menunggu dulu. Jadi, bahkan untuk mendapatkan akses kalau seandainya sistem mati itu, bahkan bisa berhari-hari, Prof. Jadi, kalau seandainya hari itu mati, hari itu kita gak bisa mengakses data yang kita inginkan. Seperti itu, Prof. Jadi, akan menghambat pekerjaan kita juga, Prof. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Saya sengaja meminta Anda untuk mereview sistem yang ada di kantor Anda. Itu karena saya berharap bahwa salah satu di antara Anda yang bisa mengangkat itu menjadi topik tesis. Yang sekarang masih jarang sekali itu. Saya sudah berkali-kali buat coba di antara Anda ada yang berani mengangkat mereview sistem informasi di kantor sebagai topik tesis. karena kalau itu Anda berani mereview dan Anda bisa memberikan rekomendasi yang tepat, pasti Anda akan menjadi orang yang paling pertama tahu tentang semua sistem yang ada di tempat Anda dan Anda akan menjadi rujukan untuk diskusi-ditusi dengan sistem yang dikembangkan di kantor Anda. yang kedua, saya berharap tesis yang saudara buat itu punya solusi praktis terhadap problem-problem yang dihadapi di kantor Anda untuk meningkatkan kinerja. Jadi tidak hanya cukup sebagai tesis yang bisa dipacang di perpustakaan karena memenuhi peseratan akademik atau yang disebut sebagai akademik exercise. tapi saya ingin ada apa namanya problem praktis yang bisa dibantu dengan seperti itu. Seperti tadi, apa sih kelemahan-kelemahan yang ada? Itulah yang mungkin bisa diangkat menjadi sebuah tesis yang menarik. Karena jurusan ini bukan jurusan teknik informatika yang harus mengembangkan sistem dengan bahasa-bahasa yang tertentu, maka kita tidak membahas itu. Yang kita bahas adalah bagaimana sistem-sistem informasi yang ada itu bisa kita tahu kelemahannya apa. Karena sistem yang ada itu pasti dikembangkan 3 atau 4 tahun yang lalu. Dalam waktu yang begitu singkat, lebih-lebih pandemi COVID-19 ini terjadi suatu perubahan yang luar biasa. Orang yang tadinya datangnya, kalau di Indonesia nih, orang yang biasanya tadinya datang ke rumah sakit langsung bertanya. Hanya sekedar bertanya untuk konsultasi. Sekarang tidak lagi ke rumah sakit. Justru ke rumah sakit takut. Karena banyak orang mungkin tadinya sehat masuk rumah sakit, di situ banyak pasien-pasien COVID-19 ikut terpapar. Pulangnya menjadi orang tanpa kejala atau apa. Jadi orang sekarang menjadi takut. Saya mau ke rumah sakit, mau pereksa takut. Ya boleh sama keluarga, jangan. Mendingan bisa dihindari, kecuali sangat terpaksa. Nah, tentu ini akan memberikan suatu dampak yang sangat serius dalam proses pelayanan di rumah sakit. Ingin seperti itu. Oleh karena itu, saya sengaja mengajak diskusi-diskusi ini pada diskusi-diskusi praktis. Bukan teoritis. Membangun praktis. Hingga Anda tahu, oh, ternyata ini loh kelemahan rumah saya itu yang harus saya perbaiki. Dan itu pasti akan bermanfaat bagi tempat Anda kerja. Oke, kita lanjut dulu pada topik berikutnya. Saya akan memberikan contoh ini sistem formasi program tinggi yaitu di Sahit, tempat Anda kuliah. Di Sahit itu sudah ada beberapa sistem. Sistem akademik, kemudian di support-nya, kemudian sistem keuangan dan sistem pengelolaan SDM. Saya kira di rumah sakit pasti ada sistem pelayanan medik, ada sistem keuangan administrasi, ada di farmasi, pelayanan medik itu ada poli, poli, berapa poli, poli, begitu. Kemudian semuanya ada database-nya. Database, ada database dokter, database nurse, ada database pasien. Sehingga kalau seorang pasien datang, saya tidak tahu bagaimana perkembangan kondisi objektif di Kuwait atau di RSVT. Kalau di Indonesia, sekarang sudah mulai banyak berkembang. Kalau mau ke rumah sakit tertentu, mungkin kita cukup daftarnya di rumah saja pakai HP. Kemudian nanti ditanya Bapak nomornya berapa, nomor pasiennya atau nomor registrasi, pernah datang ke situ atau belum. Kalau belum berarti sebagai pasien pemula, kalau sudah ditanya apa ini ya, apa namanya, nomor passwordnya atau nomor identity-nya apa. Begitu dia kasih, itu sudah tahu dari rumah sakit. Oh Bapak terakhir ke rumah sakit bulan ini ya. Obatnya ini, sakitnya ini, dokternya ini. Sekarang sakitnya apa? Sama. Kalau sama berarti dia tinggal, apa namanya, mungkin improve. Terutama dari treatment-nya atau obatnya ditambah. Tapi kalau masih belum ada atau penyakitnya baru sama sekali, berarti ke dokter yang baru. Nah ini akan memudahkan. Tetapi yang harus kita pahami di sini, sistem informasi itu ada database. Database sebagai central data. Unit-unit mulai dari bagian keuangan, kalau ini di akademik, di universitas, bagian akademik, bagian sistem informasi atau bagian yang lainnya bisa mengenfaatkan. Bagian keuangan akan bisa mengetahui ini mahasiswa sudah bayar belum? Boleh nggak ikut kuliah. Boleh nggak ikut ujian. Boleh nggak ngambil, apa namanya, ijasa. Kalau bagian akademik, dia akan tahu mahasiswa ini IP-nya sudah berapa sih. Berapa IPK-nya, berapa mata kuliah sudah diambil, masih berapa mata kuliah lagi harus diambil, kemudian kapan akan, apa namanya, mulai kuliah. Sistem informasi SIM, informasi pengelolaan, mungkin dia akan tahu mahasiswa ini bisa ngambil mata kuliah apa, kuliahnya di mana, jam berapa, siapa dosennya, bisa di bagian. Tapi ini semua terintegrasi karena adanya database ini. Jadi kata kunci dari sisi informasi, manajemen adalah ini. Database yang dibangun berdasarkan data-data yang ada. Baik data keuangan, data. Kalau saya nggak tahu, kalau di rumah sakit sana, mungkin database-nya apa saja, mungkin keuangan, kemudian golongan, pendidikan, keluarga, itu menjadi database yang bisa dimanfaatkan oleh semua unit. Kemudian ini kalau administrator-nya off, dia mematikan, maka di database-nya ada administrator-nya. Maka semua nggak bisa dimanfaatkan. Oleh karena itu, kita kadang-kadang administrator-nya, karena dia orang, begitu mau pulang, dia lupa, kadang-kadang matikan. Semuanya mati, semua nggak bisa mengakses. Tetapi dengan sistem ini, Anda yang ada di Kuwait, di Qatar, di Arab Saudi, bisa mengakses, bisa mengikuti perkuliahan menggunakan sistem daring, menggunakan sistem online. Kalau kita menggunakan, apa namanya, tadi yang sistem informasi yang hanya paket line, local area network, Anda nggak bisa ikut kuliah. Karena kita sudah berbasis web, atau one, atau word area network, maka kita bisa melayani mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar Jakarta, baik di Indonesia, maupun di luar Indonesia. Karena kita juga ada mahasiswa-mahiswa di Irian. Jakarta-Irian itu kira-kira lima jam. Ya, lima jam lebih dikit. Jakarta Kuwait berapa jam? Langsung sembilan, Prof. Oh, sembilan ya. Berarti sama dengan Mekah ya, kalau saya Improh atau Haji kan sama ya. Sekitar-segitu ya. Kalau direct line. Berarti kalau, ini mahasiswa ada yang ikut dari, mahasiswa ada yang ikut dari Irian. Di Jakarta sekarang jam 6 kurang 13 menit. Di Kuwait mungkin masih, atau di Qatar jam 1 lebih 47 menit. Di Irian sekarang sudah sampai jam 7, dan 7 malam. Sehingga, jam 8, Prof. Semua namanya spektif panjang ya. Jam 8 ya? Oh, jam 8 lagi. Jadi kalau kita nanti sampai jam 8 di sini, sudah jam 10. Inilah kira-kira, apa namanya gambaran, bahwa sistem ini bisa diakses tanpa terbatas ruang dan waktu. Karena kita sudah mempunyai web. Jadi sistem informasi manajemen, tetapi sudah berbasis web. Tadi ada sistem informasi manajemen, hanya di kantor saja. Tidak bisa diakses luar. Yang di rumah sakit, Kuwait dari Indonesia mungkin nggak bisa mengakses. Di rumah sakit Arab mungkin dari Indonesia nggak bisa mengakses. Artinya kalau dari Indonesia ingin perucuk ke sana, mungkin nggak bisa. Nah, ini gambarannya. Kemudian, saya ingin memberikan gambaran juga, aplikasi sistem informasi berbasis web juga. Di real account. Pemilu. Ini dari Kuwait, dari Arab, dari Qatar, waktu pemilu bisa ngirim ke Indonesia. Langsung direkat masuk ke dalam sebuah perhitungan yang besar. Kemudian, begitu pula kalau kita beli tiket. Dengan melalui travel loka atau yang lainnya, kita bisa beli secara langsung tanpa harus kita datang ke tempatnya. Nah, saya ingin memberikan, mendapatkan, apa namanya, mungkin tidak hanya ini saja. Ada beberapa sistem yang lain yang mungkin Anda bisa berikan. Termasuk, selalu di Indonesia ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Grab, ada apa namanya, Grabcar, ada Gojek. Itu bagian dari sistem informasi berbasis web. Saya ingin mendapatkan tanggapan, apa kira-kira problem dan keuntungan dengan sistem seperti ini dalam sebuah organisasi. Saya ingin mendapatkan tanggapan dari Dishon Hasma Randa. Bagaimana Pak? Dishon ada? Iya. Selamat sore, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berkenaan dengan berkenaan dengan hal tersebut, tentu itu sangat membantu kita untuk menyelesaikan hal-hal dalam kehidupan kita karena seperti tadi membeli tiket dan lain sebagainya itu menjadi berkomunikasi juga, berkoordinasi dalam satu grup seperti itu. Contohnya, itu merupakan satu hal yang sudah menjadi bagian erat dari kehidupan masyarakat saat ini. Sehingga dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut itu sangat membantu sekali kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. itu salah satu keuntungannya. Di satu sisi mungkin juga ada sisi yang menjadi bukan keburukan tapi satu hal yang mungkin perlu dijaga-jaga atau dievaluasi seperti contoh penggunaan sosial media itu membantu kita dalam komunikasi namun di satu sisi juga itu membuka peluang untuk tersebarnya informasi-informasi yang mungkin belum tervalidasi atau informasi-informasi yang yang tidak bertanggung jawab seperti yang kita bisa bilang dengan hoax seperti itu. Di lain sisi juga kelemahan dari sistem online yang ada saat ini mungkin masih terbukanya peluang untuk dicurinya data-data pribadi dari orang dan itu dapat disalahgunakan seperti pencurian atau pempumpulan informasi-informasi berkenaan dengan rekening atau kartu kredit yang dapat berimbas dengan kerugian personal ataupun bahkan perusahaan. Namun di sisi terlepas dari kekurangan-kekurangan tadi sejauh ini online yang kita rasakan di masyarakat itu sudah sangat membantu sekali untuk kehidupan kita saat ini dan pada saat online itu terganggu kita seperti merasa kehilangan suatu hal yang sangat besar padahal hal itu beberapa tahun yang lalu mungkin tidak ada sama sekali di kehidupan kita seperti Whatsapp dan lain sebagainya mungkin itu sedikit tanggapan dari saya Profesor Oke terima kasih Pak Ajang sekarang Pak Ajang gimana Pak Ajang tentang Pak Ajang mungkin pernah mengikuti proses pemilu yang kemarin di Indonesia ini kan sudah menggunakan sistem informasi berbasis web pemilu di Indonesia kemudian kemarin terjadi carut-marut yang begitu ramai sampai ke Mahkamah Konstitusi begitu pula mungkin kalau di yang sebelah kanan itu tentang sistem informasi yang terkait dengan bisnis di travel loka atau di sini tiket travel problem-problem yang mungkin kita hadapi ketika kita menggunakan aplikasi itu gimana menurut Pak Ajang apa kira-kira yang Pak Ajang bisa review dari kondisi seperti ini apa kira-kira Pak Ajang silahkan baik Pak Pak Prof berkaca di pemilu kemarin 2019 mungkin salah satu kelemahan dari desentralisasi data itu misalkan ada kesalahan dalam input data bisa berefek luas salah satunya misalkan kayak kemarin yang rame itu kan di pemilu 2019 input jam sekian hilang mana input jam sekian halo oke lanjut ya salah satunya kelemahannya misalkan di kesalahan dalam input data bisa berefek luas salah satu jam mungkin itu karena sekarang zaman media sosial data berita gampang menyebar secara global itu yang pertama yang kedua dari segi security banyak orang-orang yang gak bertanggung jawab seperti hacker misalkan bisa memainkan itu data di samping kelebihan-kelebihan dari sistem desentralisasi data itu sendiri kalau saya di pabrik betulan Pak kalau di pabrik ini belum cerita yang di pabrik kalau di pabrik sangat dirasakan sekali manfaatnya saya kerja di di kebetulan di lab data hasil analisa lab langsung bisa diakses oleh orang produksi melalui namanya itu laboratory information management system laboratory information management system itu data bisa langsung diakses oleh orang produksi gimana Anda di kuwait atau di di Qatar ada di kuwait atau di Arab di Qatar oh iya contohnya kita misalkan ada raw material datang ada raw material datang misalkan satu kapal kita cek analisa udah dalam waktu misalkan setengah jam data itu kita langsung input itu tadi orang produksi orang material handling yang menerima uterah material udah bisa langsung mengakses dalam waktu cepat bisa langsung generate COE atau analis tanpa kalau kita manual kita misalkan mau ditulis di kertas kalau misalkan sistem gak berjalan misalkan ada error atau ada apa kita pakai sistem manual kita nulis di pom analisa si pom analisa itu nanti dikirim oleh helper secara manual diantar ke orang yang menerima uterah material namanya orang material handling nah itu kalau untung kalau jaraknya dekat kalau misalkan jaraknya 4 kilo kan ke JET itu jauh ya dari lab ke JET ke ke pelabuhan itu kita kebetulan punya pelabuhan sendiri sekitar 4 kiloan lah dengan adanya LIMS ini dalam waktu singkat kita mereka bisa melihat hasil analisa kita dan langsung bisa eksekusi misalkan barang ini harus dibongkar karena udah lulus hasil analisa di lab seperti itu orang produksi juga sama bisa mengakses di tempat lain raw material itu udah on spec udah langsung bisa dipakai untuk kegiatan produksi seperti itu namanya kalau diproduksi namanya DCS Distribution Control System jadi si data yang dari lab itu udah masuk ke DCS itu sendiri dia bisa melihat misalkan konten chloride-nya berapa konten impurity-nya berapa seperti itu sangat dimudahkan dan diuntungkan sekali dengan adanya sentral sentralisasi data apa kelemahannya? kelemahannya kalau kita salah misalkan kita salah misalkan salah analisa ya kita harus segera kalau di sistem itu udah ada ini ya sih misalkan udah ada tablenya misalkan kalau salah kita harus kayak gimana prosedurnya udah ada step-stepnya ya kan kalau udah salah misalkan kan mereka cepat eksekusinya misalkan kita bilang raw material itu udah oke ternyata ada kesalahan misalkan barang kan udah dibongkar karena cepat itu informasi barang udah dibongkar duluan nah kan seperti itu kalau ada kesalahan susah di apa susah di koreksinya gitu ya bukan susah sih itu yang menurut saya oke itulah yang menurut saya nanti apa namanya sudah lejang bisa melakukan review dan memberikan rekomendasi bagaimana cara mencapture kesalahan-kesalahan itu sehingga tersistem dalam sistem sudah dimungkinkan ya Pak Bistri bagaimana Pak Bistri kira-kira kalau Pak Bistri bagaimana bro kalau sistem ini masalah pemilu apa rumah sakit bro silahkan silahkan ada komentar yang mana silahkan menurut saya kalau masalah pemilu itu sebenarnya itu sebenarnya itu permasalahannya pada sumber daya manusia karena sistem yang sudah ada itu kita mereview yang kemarin tahun 2019 itu ada kadang-kadang kesalahan itu dari pemasukan interdata kalau benar-benar kita mau demokratis kalau kita benar-benar mau fair kita ngapain nggak ngikutin Amerika yang pemilu kita langsung digital kenapa nggak seperti itu kalau memang sepertinya itu karena kita nggak menyalahkan masyarakat kalau masyarakat memandang bahwa ini banyak keturangan nih banyak manipulasi data emang kenyataannya sistem lapangannya yang dibilang amburadul terus kemudian ada beberapa sistem yang dipegang oleh berapa personil yang kemungkinan besar bisa memanfaatkan kesempatan menjadi pemimpin dalam artian main behind the gun ketika sistem udah ada tergantung orangnya gimana sih ngaturnya seperti sutradaranya seperti itu kalau di tempat saya di rumah sakit hampir sama seperti itu sistem udah berjalan saya termasuk bekerja di rumah sakit yang yang umum yang besar yang semuanya perlu sistem sistem informasi yang jelas mulai dari pasien data masuk base pasien hubungan dengan data kepolisian kemudian terus sampai pencaple barang pun semua harus secara online tapi permasalahan yang mungkin bisa diambil suatu tesis itu sumber daya manusia itu bro karena kalau suatu negara dikuasai oleh dari luar dalam artian rasa memiliki suatu negara itu berkurang sambil contoh karena di Kuwait kan sampai 70% pendatang mungkin itu kalau diambil penelitian asik banget karena sumber daya itu sangat penting dalam melakukan sistem sebetulnya sistem apapun kalau sumber dayanya error udah semuanya akan error main behind the gun itu sangat penting sekali itu menurut pandangan saya bro jadi jadi anda termasuk orang yang tidak begitu aware dengan Kuwait walaupun ada disitu karena masih normal begitu ya ya seperti itu bro karena ada beberapa sistem yang kita gak bisa ya kita sebagai pelaksana sih bukan stakeholder yang bisa merubah suatu sistem gitu bro karena beberapa gap yang kita gak bisa bergerak dan gak bisa menyurahkan suara kita gitu bro mungkin kalau yang kerja di Arab akan memahami yang kita rasakan itulah yang mungkin bisa menjadi calon bagi anda untuk bisa mereview meningkatkan performen dari sebuah sistem jadi kalau sistem itu harusnya dia objektif tidak punya kepentingan politik siapapun bisa menteris dan bisa membaca jadi kalau sistem dikembangkan sudah ada agenda-agenda tertentu itu punya peluang yang sangat besar bagi anda untuk melakukan review dan bisa diangkat menjadi tesis yang sangat menarik satu lagi saya ingin mendapatkan Mary Mary silahkan Mary dari Mary siapa tuh Mary Wahyuni apa ya silahkan Yes dok saya kerja di swasta rumah sakit swasta di Kuedok dari Asifah Hospital terkait dengan website apa namanya program sorry apa namanya program website kita rumah sakit kita sendiri itu kan swasta jadi semua informasi itu dikemas dalam bentuk website itu sangat lengkap sekali disitu ada namanya www.darlsifah.com itu semua bisa mengakses karena kita itu by order jadi rumah sakit di swasta kita itu by order jadi semua terutama menengah ke atas kita melayani menengah ke atas yaitu masyarakat lokalnya Kuwait itu sendiri jadi semua dokter dari mulai fasilitas semua by order itu semua dapat diakses melalui website tersebut kemudian untuk sistem kerja kita itu dari internalnya karyawannya itu karyawan itu dari masing-masing departemen mempunyai supervisor dan supervisornya tersebut mempunyai cloud atau namanya semua sistem informasi itu di di dipertanggungjawabkan dalam satu orang itu yaitu supervisornya tersebut jadi semua akses mengenai pekerja karyawan itu di handle oleh satu supervisor tersebut jadi mereka mempunyai apa namanya username supervisor tersebut mempunyai username apapun masalah yang melibatkan karyawan itu harus melalui supervisor tersebut menggunakan sistem username dari darat sifat tersebut kemudian untuk masalah kita menerima pasien itu ya seperti itu jadi by order semua dari jadi pasien itu bisa dari rumah by ordernya kemudian menggunakan appointment itu juga melalui internet dan kemudian setelah pasien itu sampai di rumah sakit langsung bisa ketemu dengan dokternya jadi semua masalah dan semua permasalahan dari pasien tersebut juga sudah diketahui oleh dokter yang diorder tersebut jadi permasalahannya sesimpel itu menggunakan sentralisasi apa namanya sistem informasi melalui internet baik terima kasih Maria disini sudah jam 6 lewat 5 menit mahrif tadi jam 6 kurang 10 menit jadi saya sudah lewat oleh karena itu saya akan skos dulu untuk sholat mahrif nanti kita akan masuk jam 6 kalau disini jam 6 lewat 20 atau disitu berarti jam berapa jam 2 lewat 25 menit ya ya pro karena kita sholat mahrif dulu saya akan apa namanya akan ini dulu akan lift dulu ya skos dulu untuk sholat mahrif oke saya akan apa sebentar saya saya langsung aja untuk share screen tolong dikasih asus untuk share screen saya akan share screen lagi untuk yang tadi oke kita akan lanjutkan tadi kita sudah bahas bagaimana sistem pemilu yang itu sebetulnya sudah menggunakan webbis karena komunikasi itu bisa dilakukan dari luar Jakarta luar pulau bahkan luar Indonesia termasuk dari Kuwait dari Qatar Arab Saudi yang sudah selesai melakukan pencaplosan langsung mengirim perkas-perkas atau hasilnya ke pusat ini sudah menggunakan webbis nah begitu pula untuk yang di bisnis di travel di kait kemudian di Tokopedia di Pak Lapak di apa namanya yang lainnya itu yang sudah menggunakan apa namanya webbis berarti bisa komunikasi tidak hanya dalam satu gedung tetapi bisa dengan keluarga itu gira-gira intinya seperti itu nah tentu dari komunikasi itu ada kelemahan dan ada keuntungan tadi yang disampaikan misalkan banyak keuntungannya mempermudah proses mempersingkat waktu ya kelemahannya diantaranya dalam perjalanan komunikasi data itu bisa dicuri orang misalkan Anda tiba-tiba ditawari tanah seharga sekian dan emang dia tahu mungkin ketika Anda komunikasi itu data Anda di-hack orang sehingga apa namanya di-paatkan untuk kepentingan tertentu atau bahkan ada juga data-data kita kemudian dimanfaatkan oleh orang lain saya sering mendapatkan apa namanya email atau WA saya sedang berada di luar negeri kemudian saya kehabisan ongkos dompet saya hilang tolong saya dikasih bantuan untuk bisa pulang ke Indonesia sering begitu ternyata orang yang dimasuk disamping saya jadi kan itu kelihatan bohongnya jadi dia bisa mencuri data-data kita termasuk ketika saya di Singapura saya buka email kemudian saya lupa kemudian tidak saya close lagi karena pesawat langsung akan berangkat kemudian saya langsung matikan ternyata di-hack sama seseorang kemudian email saya sudah saya makan saja karena saya tidak pakai email itu lagi sudah di-hack sudah ditambah dikurang banyak informasi-informasi termasuk seperti yang tadi saya sampaikan ada orang-orang yang memanfaatkan untuk kepentingan saya akan lanjutkan lagi di apa namanya ini contohnya di Tokopedia saya tidak tahu mungkin apakah di Arab di Kuwait di Qatar ada semacam kalau di Indonesia Tokopedia Tokopedia di Arab Tokopedia di Kuwait atau Bukalapak atau apapun namanya jasa marketplace yang memberikan jasa untuk proses jual-beli produk-produk dari berbagai macam apa namanya lembaga disitu sebagai pasar saja saya tidak tahu apakah ada seperti itu tapi ini salah satu contoh kita bisa memanfaatkan bis untuk membangun sebuah sistem informasi tentu banyak sekali keuntungan banyak sekali manfaatnya tapi saya sekali lagi ingin mendapatkan apa persepsi saudara terhadap apa namanya layanan-layanan yang sudah menggunakan sistem informasi berbasis web sehingga nanti Anda bisa berikan rekomendasi yang lebih tepat apalagi kalau tempat Anda kerja tempat Anda kerja karena kita yakin sistem itu dikembangkan dua atau tiga tahun yang lalu dengan perkembangan yang luar biasa ini pasti akan ada hal-hal yang perlu disesuaikan nah hal-hal yang perlu disesuaikan itulah yang saya berharap muncul dari review Anda sehingga itu akan menjadi topik yang sangat menarik untuk bisa diangkat menjadi tesis ataupun Anda segedar memberikan masukan kepada manajemen sehingga Anda bisa menjadi orang yang paling tahu tentang itu dan diberi tugas untuk menyelesaikan itu saya tadi masih belum selesai beberapa orang yang belum saya apa namanya ajak untuk menyampaikan beberapa pendapatnya sehingga saya ingin tahu apa sekiranya apa namanya problem kemudian setelah mana sistem yang sudah dikembangkan di kantor Anda itu bisa membantu Anda bekerja tetapi pada saat yang sama juga pasti ada ada apa namanya kelemahan-kelemahan yang masih dimungkinkan termasuk juga saya ingin mendapatkan misalkan apa yang experience saudara ketika memanfaatkan kalau di Indonesia misalkan terpelokal kalau di Arab Saudi atau di sana saya tidak tahu kemudian ada suatu kasus tertentu yang ada melakukan komplain kemudian bagaimana secara penanganan komplain saya tidak tahu saya ingin mendapatkan apa namanya tanggapan dari Tasnimah Tahir coba bagaimana Tasnimah tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore Prof saya Tasnimah bekerja di Mekah Arab Saudi menurut saya di Arab Saudi disini ada beberapa aplikasi yang bisa dijadikan kayak seperti Tokopedia contohnya ada aplikasi namanya Non kalau di Saudi Pak Prof menurut saya kelebihannya bisa membantu para konsumen untuk membeli produk-produk yang tersedia dalam layanan tersebut tapi kekurangannya kadang 75% yang datang itu barang tidak sesuai dengan apa yang kita order makanya sebagai konsumen yang memesan atau mengorder sesuatu barang harusnya memberikan saran apa yang disediakan di aplikasi tersebut yang datang itu sesuai dengan kualitas yang ada menurut itu Pak Krek dan yang kedua kebetulan kan disini saya dekat haram Pak Prof ini masalah Haji dan Umrah kebetulan kemarin sudah melaksanakan Umrah pertama kalinya setelah Corona ini kita itu mendaftar sistem online Pak Prof dengan sistem itu ada beberapa yang kita harus lakukan yaitu registrasi online ada yang namanya Elita Marna dan Tawakalna Tawakalna disitu kita bisa dilihat dari semua data-data yang ada pertama siapa yang sudah terpapar COVID dan yang tidak yang sama sekali belum terpapar COVID itu keadaan dia yang apa namanya yang lulus untuk bisa ikut Umrah Pak Prof kayak gitu kayak kemarin ini kan teman ikut Umrah eh Haji waktu tahun ini kebetulan yang Haji tahun ini itu 95% itu rata-rata yang sudah terkena COVID jadi disitu kita lihat kelebihan dan kekurangannya sistem ini apa namanya data ya tersebut dan yang untuk Umrah ini kita mendaftar ada namanya apa namanya Tawakalna disitu pemerintah Arab Saudi itu menyediakan setiap pendaftaran itu di apa namanya limit limited prof apa namanya ya cuma keadaan 50 orang gitu yang bisa ikut umrah setiap ininya setiap harinya dan kekurangannya mereka itu sistemnya bisnis adalah yang namanya kayak penyepuan gitu karena kita membayar bus tapi sebenarnya sebenarnya tidak input juga jadi menurut saya itu kita harus memberikan apa saran bagaimana sesuai lah dengan apa yang disediakan sistem kayak gitu Pak Prof oke makasih Tasnima jadi apakah sistem layanan itu bisa daftar dari luar katakanlah kalau misalkan sistemnya di Jakarta orang bisa daftar dari Cianjur bisa dari Cirebon bisa dari Semarang atau orang harus datang ke kantor Tasnia tadi apa namanya Nun ini Nun sama seperti Tokopedia Pak Prof oke kalau yang untuk Haji tadi gimana kalau untuk Haji itu kita sama seperti juga sih kayak gini cuma ada sistem yang udah diberikan kepada pemerintah yang dilihat itu kayak kalau di Indonesia kan namanya KTP kalau di sini itu namanya IKOMA pertama itu kita SKI IKOMA terus ada namanya aplikasi Upshare di situ semua dokumen kita di include terus kita mendaftar lewat email nomor HP di sini kan nomor HP Pak Prof itu dibatasi cuma satu sama itu cukup dua nomor aja selama kita tinggal di Arab Saudi bagi pendatang gitu Pak Prof oh nggak boleh seperti di Indonesia punya lima nomor itu nggak bisa nggak boleh apa kayak paspor gitu tapi di sini paspor itu berlaku cuma untuk tiga bulan kalau mau beli nomor HP Pak Prof jadi disitulah seunggulan sistem big data tersebut oke terima kasih Pak Atas Nia kita akan lanjut lagi saat tutup PTP Klien kemudian kita akan diskusi lagi ini adalah contoh dari sistem informasi SDM sistem PTP Klien itu ada perkutan ada penempatan ada diklat ada reward and punishment ada tunjangan penggajian tentu masing-masing unit masing-masing lembaga bisa berkembang sesuatu dengan kebutuhannya tapi paling tidak ada unit-unit ada bagian-bagian yang mengurusi hal-hal yang spesifik tidak semua jadi satu nah di sistem informasi manajemen yang berbasis apa namanya web terutama di perukutan perukutan itu mungkin bisa saja dia rukus secara open dari mana saja boleh daftar kemudian dilakukan seleksi secara online juga setelah dia dinyatakan lulus kemudian dia bisa bekerja contoh pada pandemi ini kebetulan anak saya lulus dari apa namanya Malaysia dia ada open apa perukutan dia ngelamar direkur di wawancarai kemudian ditanya ini itu lulus langsung disuruh kerja sekarang sudah bekerja dan kebetulan sekarang WFH semua pekerja yang dilakukan di rumah gak pernah ke kantor gak pernah ketemu dengan orang kantor gak pernah ketemu dengan siapa bagian SDM siapa bagian perukutan siapa bagian keuangan gak pernah ketemu tapi sudah masuk sebagai apa namanya pegawai disitu nah saya ingin mendapatkan gambaran beberapa apa namanya mahasiswa tentang sistem perukutan termasuk apakah di ketika Anda kerja disana juga seperti itu atau melalui calo kalau di Jakarta itu ada calo agung bagaimana agung tadi ada agungnya agung ada adung agung tadi saya lihat ada agung agung tadi izin oh izin lagi di jalan prof lagi di bus oke oke kalau begitu macet gimana coba diluang Anda kerja itu apakah Anda melalui open bidding open recruitment atau Anda melalui calo misalkan kemudian bagaimana sistem penampatan sistem karir Anda harus naik golongan berapa Anda harus naik gaji Anda harus melalui putih pelatihan apa yang silahkan coba Anda cerita terima kasih prof dulu saya itu perekrutannya sama begitu tidak datang ke HO tapi online saja tetapi mereka percaya artinya dengan interview yang begitu kemudian dinyatakan lulus dan diterima bekerja kemudian langsung ditempatkan di site ke Kalimantan waktu itu untuk peningkatan karir ya kita ada golongan untuk step-stepnya supervisor manager gitu apakah Anda diberi kesempatan juga untuk mengikuti deklat atau ini pada waktu-waktu tertentu atau bagaimana reward dan punishment termasuk sistem penggajian kemudian tunjangan-tunjangan itu apakah sudah tersistem semua termasuk juga misalkan ada kesempatan untuk menduduki posisi tertentu bagaimana sistem perekrutan apakah siapa yang dekat dengan bos kemudian dia bisa mendepati itu atau sistem sudah meng-cover semuanya gimana Masjid ya Prof kebetulan kita disini mau ditempatkan di level superintendent begitu superintendent kita harus diikutkan diklat tapi untuk menentukan nominasi siapa itu itu diukur dari kinerja kita report kita setiap bulannya itu dinilai oleh HO kemudian kebetulan saya juga sudah ditunjuk begitu kemudian diikutkan diklat seperti diklat di minerba ISDM kementerian ISDM kemenaker terus kita naik jabatan menjadi superintendent saya pikir itu sebuah reward juga kita dinaikkan ke level superintendent sebuah reward dari perusahaan dari hasil kinerja kita ya otomatis untuk tunjangan penggajian karena sudah naik level ya mengikuti tunjangan penggajian tersebut mengikuti level yang sudah kita tempat di posisi tersebut oke terima kasih bagaimana kalau gede masurah gede bagaimana waktu Anda bekerja di quiet itu apakah Anda melalui open recruitment atau Anda melalui ini kemudian berkembang sistem apa namanya human risk management yang ada di tempat Anda kerja bagaimana dan apa menurut Anda kekurangan dan apa ini ya baik prop perekrutan sistem perekrutan yang saya alami untuk bekerja di quiet ini kita melalui agen di Jakarta agen itu memiliki sistem mungkin kerjasama ya dengan pemerintah quiet kemudian user itu didatangkan langsung ke Jakarta untuk melakukan interview interview ini setelah dilakukan interview kemudian kita dinyatakan lulus kemudian kita diberangkatkan ke quiet nah sistem penempatannya ini tergantung dari ministry of health di quiet itu sendiri kita dibawa ke ministry of health kemudian di sana di entah bagaimana prosesnya mungkin seleksi sesuai dengan pengalaman kita di Indonesia kemudian kita tempatkan di area yang berbeda dengan teman-teman kita untuk di klat dilakukan kurang lebih kalau di saya kurang lebih satu bulan dilakukan di klat sebelum masuk ke rumah sakitnya langsung bekerja di salah satu ruangannya kemudian masalah reward dan punishment selama saya bekerja reward yang saya amati itu yang didapatkan seperti misalnya untuk sistem penggajian itu hampir sama misalnya untuk D3 itu ada standar khusus walaupun kita punya apa namanya cuman kalau misalnya pengalamannya lebih banyak itu ada pertimbangan lain mungkin ada tunjangan yang yang dihitung lebih daripada yang lain tapi standar untuk D3 dan S1 itu sudah jelas kalau di sini misalnya D3 gajinya sekian S1 gajinya misalnya kurang lebih yang lebih besar daripada D3 itu sudah jelas ditambah dengan pengalaman kerja kembali ke reward dan punishment kalau untuk reward itu yang saya amati di sini ada tunjangan yang tiap tahun namanya excellent money jadi excellent money itu diberikan tidak kepada semua staff itu dipilih berdasarkan kriteria dari atasan kita kalau di kita head nurse kemudian head nurse itu akan menyampaikan ke atasannya lagi namanya metron kalau di sini nah dari nama-nama di salah satu ruangan misalnya ada 50 staff yang dipilih cuma 20 nanti dari 20 staff yang dipilih itu disampaikan oleh head nurse kepada metron dan metron itu juga akan terakhir menentukan siapa-siapa saja yang layak untuk mendapatkan excellent money itu sebagai rewardnya kemudian untuk punishment kalau punishment disini itu sangat cepat ya menurut saya ketika kita membuat suatu kesalahan atau ketika kita mendapat suatu komplain dari suatu pasien atau bagaimana kita melakukan suatu kesalahan dalam pemberian obat atau sebagainya dan dibuatkan incident report kita langsung biasanya mendapat punishment berupa dipindah tugaskan misalnya saya kerja di ruang jantung di CCU kemudian karena saya mendapat komplain dari pasien misalnya pasiennya tidak mau dirawat sama saya saya membuat satu kesalahan nanti saya dipindahkan ke salah satu ruangan yang memiliki tunjangan lebih sedikit biasanya misalnya OPD jadi otomatis nanti kalau saya dipindahkan ke ruangan yang tunjangan lebih sedikit ya gaji saya akan dipotong nanti berikutnya seperti itu barangkali tapi semua sudah tercapture dalam sistem ya ini paling penting maksud saya itu semua karena ini sebagai sistem informasi yang digital berarti semuanya sudah terukur tidak boleh katakanlah tadi memberikan apa excellent money itu berdasarkan pada like and dislike atau bagaimana kalau saya amati itu beda-beda jadi ada yang mengatakan bahwa siapa yang dekat dengan atasan namanya dia yang akan dipilih ada juga di salah satu rumah sakit salah satu ruangan mungkin orang-orang itu saja yang dapat tiap tahun tapi di ruang yang lain mereka bergantian begitu ada juga ketentuan bahwa yang pertama kali kita mendapatkan excellent money itu ada batasan waktunya kalau di tempat saya itu minimal bekerja lima tahun jadi yang bekerja sebelum lima tahun itu gak akan dapat walaupun prestasinya bagus kerjanya bagus dan lain sebagainya gak akan dapat begitu terus ada juga yang walaupun bekerjanya sudah senior 9 tahun baru mendapatkan excellent money ya itu gak tahu seperti apa mungkin saja like dislike itu seperti itu oke itulah yang saya berharap Anda bisa melakukan review secara akademik sehingga sistem yang Anda ikuti di tempat Anda itu bisa menjadi sistem yang betul-betul objektif karena kalau kita sudah menggunakan sistem maka semua harus mengurangi interaksi kemudian subjektivitas itu harus dikurangi dan semua harus terukur yang unmeasurable itu nanti akan naik lagi menjadi sistem pakar ini juga sebagai ekspor sistem jadi sistem itu harus apa namanya terukur kalau Pak Disson gimana Pak Asma Randa Disson Asma Randa gimana Pak terima kasih Pak Prof kalau pengalaman saya dulu waktu di Kuwait itu saya bekerja di Petrofar salah satu perusahaan kontraktor untuk Migas yang membangun fasilitas Migas untuk perekrutannya sendiri dulu full secara online jadi saya mendapatkan informasi lowongan dari Pak Eko waktu itu Pak Eko Arianto kemudian saya mengirimkan CV melalui online juga kemudian di proses secara online di sana ada proses wawancara sampai beberapa kali oleh top management sampai akhirnya dinyatakan lulus pada saat lulus itu semua persyaratan visa segala macam itu juga diurus secara online jadi saya hanya mengirimkan persyaratannya dari Indonesia kemudian diurus di Emirat Arab waktu itu kantornya di Emirat Arab kemudian setelah visa keluar saya dikirimkan ke kantornya untuk ditrainingkan dulu selama satu bulan di kantor pusat di Emirat Arab sampai dari sana baru ditentukan akan ditempatkan di proyek kemana waktu itu saya ditempatkan di Kuwait selama jadi karyawan di sana karyawan akan terdaftar di satu sistem yang di sana kita saya lupa namanya jadi ada sistem komputerisasi semua karyawan akan terdaftar di sana dan setiap karyawan itu memiliki username dan juga password sehingga kita dapat mengakses akun tersebut di akun tersebut kita ada namanya scorecard scorecard itu kita harus mengisi tiap 6 bulan sekali jadi di sana kita akan menuliskan objektif kita atau tujuan kita selama 6 bulan ke depan sesuai dengan tugas kita apa yang ingin kita capai pada saat kita mensubmit scorecard itu kita harus mendapatkan approval juga dari line manager kita jadi kita akan menuliskan apa goal-goal yang akan kita capai selama 6 bulan ke depan sesuai dengan tugas kita kemudian itu akan disubmit nanti akan direview oleh manager kita kemudian akan di approve kalau ada ada tambahan nanti line manager kita akan memberikan komen seperti itu dan scorecard ini nanti ada skornya pada saat 6 bulan ke depan apakah goal-goal yang sudah kita set sebelumnya itu tercapai atau tidak nanti biasanya semua karyawan akan menuliskan bahwa mereka mencapai goal tersebut tapi nanti akan ada verifikasi dari line manajernya apakah memang sesuai atau tidak nah setelah satu tahun apabila scorecardnya bagus disana ada skornya contoh 70-100% itu bagus nanti akan diberikan komen oleh line manager kita dalam evaluasi satu tahun tersebut apabila hasilnya bagus maka kita akan mendapatkan tunjangan dengan tambahan gaji sekian persen begitu tiap tiap karyawan tiap tahun akan mendapatkan kenaikan gaji dan kenaikan gajinya itu akan disesuaikan dengan hasil scorecardnya dari pengalaman saya sendiri scorecard ini cukup objektif karena yang karena ada kita akan men-set goal kita seperti apa kemudian akan di-review dan di di-approve oleh line manager kita seperti itu mungkin itu sedikit gambaran kalau kita namanya KPI Key Performance Indicator jadi ada individual Key Performance Indicator tapi apa kelemahannya menurut Bapak kalau kelemahannya kalau yang saya perhatikan karena satu manager itu dia mempunyai banyak sekali karyawan contoh di tempat saya sendiri manager saya itu membawahi sekitar mungkin 30 atau 40 karyawan sehingga dalam proses mereviewnya itu sendiri tidak terlalu detail karena selain untuk karena itu adalah bisa dibilang tugas tambahan sedangkan tugas utama dia sendiri itu sudah banyak sekali jadi pada saat mereview itu tidak terlalu detail dan biasanya di-approve-approve saja semuanya begitu goal-goal tentang si karyawannya atau bawahannya dan pada saat evaluasi juga biasanya tinggal di-approve-approve saja tanpa melihat secara detail begitu cuma mungkin itu tergantung personalnya lagi kalau kedapatan manager yang detail mungkin akan dicek secara mendetail oke ini satu kelemahan yang harus apa namanya Anda coba pikirkan bagaimana bisa untuk meng-improve sistem dari segi kinerjanya menjadi lebih bagus artinya peluang subjektivitas dari individu itu harusnya diminimalisasi karena itu subjektivitasnya jadi tidak boleh individu subjektivitasnya itu memberikan peran yang besar dalam sistem kalau itu terjadi berarti sistemnya masih belum sempurna tapi itu mungkin bisa diwadahi ketika sudah menggunakan expert sistem sistem pakar sistem pakar memang adjustment individu menjadi penting karena hal-hal yang tidak terstruktur yang dari sistem tidak bisa memutuskan kalau jangan lewat online kalau kalau maaf ya silahkan ini pengalaman saya tidak musim online jadi informasinya dulu saya ke Saudi lewat koran ada di koran memerlukan perawat jadi saya hubungi Jakarta jalan apa dulu terlupa jadi saya sendiri yang datang ke sana sudah gitu bawa ijazah dan langsung di asramakan jadi tidak lewat online gitu jadi kita langsung berhadapan setelah masuk asrama karena saya dulu PNS jadi saya tidak ikut kuliah itu kelas jadi balik lagi ke Bandung gitu pas mau ada user yang mau interview baru dipanggil jadi tidak lewat online kalau dulu saya ya prof ya maksud saya bagaimana sistem sekarang kepas sudah pakai sistem ya buat ade ya sistemnya sudah ada belum di tempat bu ade kerja sekarang 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 sudah ada malah misalnya dari rewardnya misalnya ada kenaikan dulu ada kenaikan 5% karena sekarang Saudi sudah pada pintar sudah banyak yang korupsi mungkin ya jadi di stop yang 5% itu sudah 4 tahun di sini di stop udah dulu waktu saya masih jaman masih jaman Baba Abdullah dulu itu itu ada penyetopan setelah Pak Salman ini terus keluar lagi yang 5% itu untuk kenaikan karyawan itu nah udah ada pengangkatan anaknya di stop lagi sampai sekarang gak ada lagi terus di najran ini ada bom dari Yemeni nah sehingga semua karyawan dapat uang war money ada war money itu masuknya ke sistem saya buka ada saya dapat 5.000 real misalnya gitu ya itu tunggu-tunggu saya tanyakan katanya gak semua dikasihkan padahal itu udah di sistem gak dikasihkan ke kita gitu jadi ada kerugiannya gitu ya sistem jadi ternyata korupsi tidak hanya di Indonesia ya udah pada pintar sekarang udah pada pintar padahal disana hukum Islam kan diterapkan siapa yang korupsi yang mencuri potong tangan kan begitu udah gak takut lagi jadi oke terima kasih bu adik saya ingin highlight lagi jadi hal-hal yang tadi bu adik sampaikan itu hal yang teknis bagaimana hal-hal teknis itu di capture dalam sebuah sistem sehingga sistem itu adalah berlaku untuk umum tidak selektif untuk orang tertentu atau tidak berdasarkan like or dislike dari bos tetapi sistem itu adalah measurable berlaku untuk umum siapapun yang memenuhi akan mendapatkan katakanlah kalau dari misalkan penghargaan atau war money uang perang atau apa begitu jadi dan itu akan bisa ter-trace dilacak dimana kemudian sudah berapa katakanlah misalkan kalau di perizinan perizinan sudah dulu kita izin itu begitu kita datang kurang lagi datang kurang lagi datang kurang lagi bingung kurangnya apa ternyata kurangnya adalah amplopnya kurang jadi begitu pakai sistem tidak begitu lagi jadi semua sudah bisa di-trace berkat saya ada di mana kapan akan jadi kemudian kalau bayar berapa bayarnya itu sudah sangat objektif sangat terbuka nah kita sebetulnya yang kita ingin apa namanya mapping kita ingin trace itu adalah sistemnya itu jadi apakah sudah betul-betul terluku objektif siapa saja bisa mengikutinya kalau ada kelemahannya apa itu yang kita inginkan apa namanya baik saya akan lanjutkan dulu topik ini lagi karena ini adalah contoh apa namanya hospital information system hospital informasi sistem kita masih bicara masalah sistem informasi ini nanti kita akan bandingkan dengan big data hospital informasi sistem itu harusnya kalau di Indonesia ada puskesmas ada apotik puskesmas itu bisa saling berbagi informasi kemudian ada apotik apotik juga sama saling berbagi informasi kemudian ada industri ubat industri ubat itu dia akan tahu apa namanya ubat-ubat apa yang terbaru yang bisa menggantikan atau bisa apa namanya menjadi kelanjutan jadi kalau ada orang sakit level 1 level 2 level 3 maka dia tahu oh obatnya seperti ini dan begitu pula sebaliknya dari industri obatan tahu apa kebutuhan kebutuhan obat yang perlu dikembangkan katakanlah sekarang misalkan covid covid 19 itu rumah sakit akan menyampaikan ke industri kita butuhnya ini loh orang covid itu butuhnya ini sehingga perlu dibangun sebuah industri ubat atau dikembangkan ubat baru untuk bisa memenuhi kebutuhan pasien kemudian BKKBN ini kaitannya dengan sumber anak kesejahteraan apa yang bisa mendorong apa namanya makanan-makanan atau minuman atau apa namanya sistem di rumah di rumah tangga bisa mendorong untuk membangun keluarga secjahtera dalam bahasa kita disebut sebagai samaras apa namanya bahasa kinah mawada waruhmah kemudian ada pemda tentu karena pemda ini yang berkepentingan berapa jumlah masyarakat yang terpapar suatu penyangga tertentu maka ini perlu ada komunikasi dengan sistem begitu pula sistem bisa memberikan kepada pemda disini ada sekian banyak orang terpapar penyakit tertentu maka perlu dibangun rumah sakit dengan kamar tertentu atau perlu diupayakan dokter yang memiliki spesialisasi tertentu kemudian dengan ASKES tentu ini karena proses tanggungan kalau di Indonesia ada ASKES ada yang lainnya siapa yang akan menanggung persembayarannya ini tagian-tagian nanti akan terkait ke sini kemudian ada pemerintah DEPKES ini adalah pemerintah pusat kaitannya dengan kebijakan jadi kebijakan itu bisa rumah sakit itu boleh menerima pasien apa kemudian boleh dibangun berapa poli kemudian dengan kriteria-kriteria tertentu termasuk dokternya apa yang harus disediakan berapa orang ahli yang harus disediakan kemudian masyarakat juga tentu masyarakat bisa langsung tanya kalau dia sakit akan berobat di mana kemudian berapa biayanya kamarnya ada atau tidak kemudian ini rumah sakit tentu yang terkait langsung dengan sistem informasi begitu pula klinik 24 jam inilah kira-kira cycle dari sistem informasi kesehatan nah saya tidak tahu di Arab di Kuwait di Gater apakah rumah sakit seperti tidak seperti ini atau apa namanya bagaimana saya yang mendapatkan apa namanya tanggapan dari Agung kerja di mana Agung ya Prof saya di Kuwait Prof silahkan jadi kalau di Kuwait itu sepertinya tidak ada Prof untuk masalah asuransi dulu waktu 5 tahun sebelum 5 tahun itu sekitar tahun sebelum tahun 2015 itu di rumah sakit itu memang memang tiap tahun kita bayar asuransi jadi tapi pada waktu semua orang ekspatriat ataupun nationality Kuwaiti juga itu sistem pembayarannya itu gratis jadi di rumah sakit itu gratis semuanya jadi tidak ada sistem informasi kalau masuk rumah sakit berapapun biayanya obat semuanya itu gratis tetapi untuk 5 tahun belakangan ini dari tahun 2015 ke atas ini sudah mulai apa namanya sepertinya tidak ada asuransi kesehatan jadi setiap orang yang masuk rumah sakit itu diwajibkan kutubbayar dari rawat inap kemungkinan banyak itu rawat inap dan investigasi seperti CT scan atau ultrason gitu itu kita untuk ekspatriat ya kalau untuk nationality yang Kuwaiti ini itu semuanya free tetap free kalau di Kuwait seperti itu Prof tidak ada informasi sistem untuk asuransi itu juga tidak ada tapi kalau untuk untuk sick leave untuk untuk sick leave itu sudah mulai masuk sistem jadi sekarang sick leave itu tidak melalui paper gitu jadi sudah mulai sistem di aplikasi di aplikasi Ministry of Health itu sudah ada kalau misalkan pasien ingin surat sick leave itu langsung bisa di upload dari aplikasi itu yang saya tahu itu cuma sick leave aja tapi untuk asuransi itu masih belum ada terus kalau kita berkunjung ke kebetulan ini mulai berlaku semenjak corona jadi kalau misalkan kita mau berkunjung ke klinik terdekat itu kita harus mempunyai appointment kita harus submit appointment ke klinik itu nanti di klinik itu kita diberi appointment sampai jam dari jam berapa sampai jam berapa kita bisa berkunjung itu untuk mencegah banyak pasien yang datang ke klinik itu seperti itu berarti bagi kuaiti itu tidak ada masalah tapi bagi non-kuaiti bagaimana kalau misalkan itu harus sick leave itu berarti harus ngisi dulu nah kira-kira menurut Anda dengan sistem seperti itu apa kelebihan dan kekurangannya kalau kekurangannya itu dari ekspatriat kebanyakan kalau misalkan kalau tidak ada asuransi atau kalau tidak ada asuransi pada waktu di chat itu bermasalah kan karena harus bayar ini harus bayar rawat ini harus bayar city scan dan lain sebagainya tapi kalau keuntungannya dari kita kalau itu untuk informasi sistemnya itu dari surat sakit apa namanya sick leave nya tadi biasanya kita itu manual kan dari dokter nulis habis itu kita kita bawa ke konsultan kita bawa ke direktur hospital untuk stamp dan tanda tangan tapi untuk sekarang ini tidak perlu jadi melalui aplikasi dari dokter di submit aplikasi untuk pasien ini langsung di langsung di ini di pasien aplikasi itu langsung bisa di download kalau keuntungannya seperti itu oke pengalaman kemarin dari 20 mahasiswa S2 Gatar hampir 15 orang itu mengambil tesis tentang sistem yang dia kerjakan di tempat usahanya tempat bekerjanya ada di Gatar Petroleum ada di Gatar apa namanya chemical dan sebagainya mereka memberikan rekomendasi dan itu bagus langsung kemudian kita apa namanya promosikan untuk bisa ditulis dalam bentuk paper dan di submit di international journal dari 20 orang itu semuanya bisa dipublikasi di international journal semua ya itu luar biasa nah saya berharap ini nanti sama seperti itu nah saya satu lagi tambahan sekarang ini apa namanya harus di dalam sistem informasi health system itu harusnya kalau orang sakit katakanlah bisa bertanya kepada sistem itu karena sekarang sudah web based bertanya kepada sistem saya sakit misalkan batok-batok panas kemudian apa namanya mencret saya buka sistem maka saya bisa tahu mana rumah sakit yang cocok untuk saya mana apa namanya kamar yang kosong untuk saya kemudian berapa biayanya dokternya kapan nah sekarang kita bisa buka itu kalau kita klik di rumah sakitnya kalau misalnya kita akan membayar pajak kita bingung membayar saja itu gimana caranya ya caranya isi surat pajak itu gimana kita baru tahu kalau kita mengklik di dinas pajaknya kalau saya punya anak akan sekolah kemudian apa namanya saya akan milih sekolah saya bingung saya tanya kepada siapa harusnya sudah ada sistem namanya sistem pelayanan publik atau smart city yang bisa memberikan informasi kalau Anda lulus SD Anda bisa sekolah di sini bayarnya sekian kemudian sistemnya seperti ini nah itu yang sekarang belum ada nggak tahu kalau di apa namanya di perusahaan-perusahaan nasional atau perusahaan internasional karena itu saya ingin mendapatkan ini dari apa namanya Eko gimana Eko Anda kerja di internasional apa namanya perusahaan internasional apakah di perusahaan itu sudah lengkap kalau Anda ingin tanya bagaimana cara mau naik pangkat bagaimana cara apa namanya mengurus surat-surat kemudian kalau sakit nanya kepada siapa apa sudah terwadai semua dalam sistem pelayanan terhadap apa namanya karyawan atau seperti apa silahkan Eko Assalamualaikum terima kasih waktunya jadi untuk perusahaan saya sebenarnya hampir sama dengan perusahaan emas dison jadi tiap karyawan itu ketika kita join kita mendapatkan homepage jadi homepage disitu kita ada yang berkenaan dengan HR kemudian berkenaan dengan gaji kita berkenaan dengan bonus karena ada bonus tahunan ada bonus di site juga itu proyek bonus jadi sebenarnya sudah lengkap sekali kalau untuk informasi bagaimana jadi untuk kayak kolam HR itu berkaitan dengan berapa gaji kita kemudian berapa dalam satu tahun kita sudah sakit berapa kali dalam satu tahun kita aksen berapa kali itu sudah ada sistemnya di homepage kita dan itu nge-link juga dengan yang dikatakan mas dison tadi kita ada evaluasi semacam namanya scorecard jadi dalam scorecard itu nanti akan determine dari hasil scorecard itu akan determine adakah naikan gaji kita berapa kemudian ada jadi kalau kenaikan gaji dan bonus itu ada beberapa aspek termasuk salah satunya adalah yang paling utama scorecard dan juga ada beberapa aspek dari penilaian dari HR dari tingkat absensi dan lain sebagainya itu ada juga jadi secara umum memang dalam homepage itu sudah lengkap sekali bahkan kita kalau misalkan ingin request beberapa aspek kayak pengajuan surat surat kebang atau surat untuk belajar melanjutkan kuliah atau surat yang berkenaan dengan HR dan manajemen itu ada semua dan termasuk untuk kenaikan gaji atau pangkat itu jelas sekali ada detailnya apa memang penilaiannya itu sangat tergantung sekali dengan supervisor yang level kita yang yang keseharian melihat kita jadi memang ada objektifitasnya disana subjektifitas ada subjektifitas juga jadi kalau kita mungkin dalam tanda petik hubungan interpersonalnya kurang bagus ya bisa jadi nilai kita kurang bagus juga itu salah satunya tapi objektifitasnya saya kira masih bisa dijaga juga karena ada second appraisal jadi ada third appraisal ada second appraisal dan ada third appraisal jadi kalau first appraisal itu memang biasanya yang paling menentukan cuman kalau second appraisal itu bisa upright yang first appraisal jadi tapi memang masih ada subjektifitasnya itu mungkin yang masih perlu diperbaiki itu itulah yang saya harapkan bisa menjadi salah satu ruang bagi Anda untuk bisa menyumbangkan sistem yang ada sekali lagi sistem itu yang paling bagus adalah menghindari adanya subjektifitas karena itu semua harus terukur memang ini tidak mudah ketika semua yang berkaitan dengan penilaian itu tidak mudah sekarang orang menilai disiplin apa sih indikator disiplin itu datang jam 8 bulan jam 5 ada pegawai datang jam 8 kalau di Jakarta nyaklo pergi dia kerja di tempat lain nanti jam setengah 5 datang lagi nyaklo lagi pulang setiap hari seperti itu kalau ukurannya disiplin itu dari datang dan pulang kita bisa biaskan gitu kan orang ini datangnya tepat jam 8 tapi pulangnya jam 5 kok dikatakan tidak sipin dari mana padahal dia datang cuma pergi gak tahu ngeluyur kemana begitu boleh kalau disiplin itu ukurannya hanya datang kemudian ada di kantor mungkin juga bias juga ada pegawai yang datang jam 8 dan duduk di depan komputer main game dia dari jam 8 sampai jam setengah 12 main game sepak bola ada macam-macam gitu begitu selesai jam 12 istirahat makan jam 2 datang lagi dia main ini lagi main game atau chatting dengan temannya gak ada ini kerjain setiap hari begitu kan itu bukan disiplin juga seperti itu ngukur disiplin ngukur loyalitas ngukur apa namanya motivasi kan gak mudah kita hanya bisa melalui indikator nah ketika kita berkaitan dengan pengukuran yang sifatnya apa namanya menggunakan indikator tidak diukur langsung tidak mudah beda dengan instrumen katakanlah sekolah gampang sekolah dia lulus apa S1 atau D3 S1 S2 gampang tadi disampaikan oleh gede kalau S1 sekian kemudian di 2 sekian apa di 3 sekian S2 sekian jelas pengalaman berapa tahun 1 tahun 2 tahun 3 tahun jelas itu kan seperti itu kemudian misalkan ada lagi kalau di kita ada kalau di dosen itu ada jenjang kepangkatan pangkatnya apa dia golongan 1 2 3 4 jelas itu kepangkatan akademik ada asisten ada lektor ada lektor kepala ada guru besar atau profesor jelas itu ada gurur-angurannya nilainya jelas tapi begitu terkait dengan apa namanya penilaian yang sifatnya di kantor itu tidak mudah karena itu sistem harus bisa meng-capture itu yang sedapat mungkin tidak apa namanya berkaitan dengan subjektivitas kurangi subjektivitas itu yang paling paling apa bagus sistem itu adalah ke sana VXM akan menginikan lagi ini lanjutannya adalah kita bisa lihat baik sistem offline dan sistem online dari diskusi kita maka kita bisa kelompokan seperti sistem offline itu dia hanya di kantor saja tadi di beberapa teman-teman yang sudah menyampaikan di rumah sakit atau di tempat kerja hanya di situ saja dia satu gedung saja tidak bisa diakses oleh tempat lain contohnya ini adalah tentang apa namanya akademik misalkan ini ada ketua program studi ada bagian keuangan bagian akademik server jadi hanya itu saja berkomunikasi data-datanya tentu di sini ada database kalau lebih besar lagi di tingkat universitas berarti ada fakultas satu fakultas dua kemudian di sentralnya di fakultas tapi dia hanya bisa komunikasi di dalam universitas itu dari luar tidak bisa mahasiswa mengakses tidak bisa ini adalah sistem standalone offline kemudian ini paling banter di antara satu gedung itu menggunakan intranet sehingga di dalam satu gedung bisa berkomunikasi kemudian yang kedua sistem yang sudah pakai berbasis web atau webbase tapi banyak yang sudah menggunakan webbase kemudian indikatornya dia menggunakan IoT IoT itu internet of things kemudian ada database juga dia membangun database kita daftar ke Traveloka daftar ke Tokopedia disitu kita simpan sehingga nama kita ada disitu alamat kita ada disitu apalagi kalau kita menggunakan Grab Grab itu kita atau GoCard atau GrabCard atau GoJek begitu kita sering menggunakan itu maka tertersimpan database database pusat sehingga dia sudah tahu ibu ini jam sekian pasti ke sana gak usah ini siap baca di tempat yang paling cepat untuk bisa mengakses ketika ada pesanan langsung bisa ditangkap begitu pula di apa namanya restoran-restoran yang sekarang menggunakan GoFood atau yang lainnya kita sudah ada database-nya jadi begitu misalkan apa namanya salah satu diantara kita Pak Amhat Robby misalkan pesen setiap hari pesennya jam sekian pesennya ini maka dia akan tersimpan menjadi database dan mudah untuk bisa dilakukan promosi atau liang lainnya nah tetapi yang menggunakan internet itu tadi kita sudah bahas ada yang tersentralisasi ada yang disentralisasi bank misalkan mungkin beberapa bank dia menggunakan sistem disentralisasi sehingga semua kebijakan semua data semua disimpul di Jakarta tapi persoalannya ketika apa namanya ada masalah database atau listrik mati semuanya akan mati semua walaupun di Surabaya di Semarang di Bandung listrik tidak mati tetapi ada juga yang terdistribusi yang disebut sebagai distributed system maka masing-masing wilayah punya hak punya ruang untuk bisa membangun database membangun sistem kelemahannya adalah satu dan yang lain bisa tidak kompatibel kemudian tentu keunggulannya ketika satu mati tidak mempengaruhi yang lain tetap bisa operasi ini adalah sistem online dan offline apa namanya dari sistem informasi kemudian saya tadi masih belum mendapatkan ini yang masih belum apa namanya saya harap ada yang belum apa memberikan komentar ini siapa ya yang belum muncul sama sekali yang belum muncul sama sekali saya belum Pak bagaimana komentar Anda tentang sistem yang ada dan bagaimana sistem di tempat Anda kerja itu yang mana yang atas terima kasih Pak jadi kalau saya nanang Pak saya di ambulans Pak jadi kalau asumsi saya itu sistem informasi itu sangat terkait atau bahkan terikat dengan teknologi IT begitu enggak Pak selamanya ini berjalan lancar Pak karena ada beberapa faktor yang tidak dapat malah tidak sesuai dengan tujuan faktor saya dikerja di ambulans Pak banyak halangan ya semestinya dengan IT dengan sistem informasi itu lancar ternyata gagal jadi ceritanya begini Pak saya di ambulans dua tahun yang lalu kita ambulans itu nomor satu lah fasilitas sistem informasi Mas Eko mungkin tahu kalau di swasta enggak tahu Mas kalau saya di negeri jadi kalau informasinya Pak misalnya ada pasien kecelakaan dia itu nelpon ke pusat dia langsung entry data Pak entry data by computer langsung dikirim ke center ke saya saya juga nerimanya lewat laptop saya cukup bilang saya pakai ambulans 21 begitu saya masuk ke ambulans 21 disitu sudah ada data ini pasiennya ini lokasi ini bahkan diguide oleh GPS dan begitu kita sampai lokasi kemudian kita ambil pasien teknologinya juga maju di ambulans kita bisa berkomunikasi dengan dokter jadi di laptop itu sudah ada data-datanya apa saja yang akan kita lakukan itu dokternya tahu jadi setelah kita selesai juga Pak jadi data apa yang sudah kita lakukan tindakan di server pusat dia sudah menerima dia enggak perlu lagi nanya-nanya kita kita tidak perlu lagi laporan dengan paper jadi tetapi itu hanya berjalan hanya berapa ya beberapa bulan lastra itu gagal jadi alasannya kenapa satu costnya terlalu besar Pak yang kedua adalah sumber dayanya Pak enggak semuanya orang menguasai teknologi tidak bisa meskipun di training pun tidak bisa yang ketiga culture Pak tahu orang Arab itu ya mungkin sebagian tahu lah arasan-arasan semuanya sendiri Pak itu yang kedua jadi untuk teknis itu bisa dikatakan gagal itu tidak sejalan dengan apa yang diharapkan tetapi untuk administrasi ya itu sangat mendukung jadi kalau kita sih di ambulans itu desentralisasi ya Pak yang dulunya kita misalnya yang hal simpel lah kalau kita mau cuti kita harus datang ke kantor pusat sekarang kita bisa apply di kantor kita cukup buka laptop buka komputer nge-pain di situ tanda tangan tinggal dikirim sesimpel itu sebenarnya jadi so far untuk teknologi apa sistem informasi di Kuwait itu khususnya ambulans sangat bagus untuk di sistem untuk di administrasi kalau untuk teknis bisa dikatakan gagal total sekarang kita kembali ke jaman jaman yesterday Pak kita pakai manual lagi kita pakai HP pakai paper karena itu itu menarik apa penyebab gagal itu menarik untuk tesis tapi saya tidak mungkin mengakses tidak mungkin dilakukan di Kuwait untuk penelitian seperti itu oke terima kasih Anang jadi hal-hal teknis yang tadi disampaikan saya kira bisa juga diangkat menjadi sebuah topik tesis karena kita akan bahas dari pendekatan akademik jadi tidak ada niat untuk mengekspos kekurangan atau kelemahan atau Anda bisa kalau kemarin di misalkan di perusahaan XYZ jadi namanya tidak apa namanya secara jelas dibuka tapi hanya menggunakan nama samaran beberapa mahasiswa banyak menggunakan nama samaran XYZ kemudian di perusahaan EBC dan sebagainya tidak ada masalah tetapi di dalamnya harus betul-betul terdeskripsi dengan jelas apa sih perusahaan XYZ itu apa terlentaknya dimana kemudian dia memproduksi apa kemudian bagaimana komunikasi yang terjadi antara satu departemen dan tempat yang lain saya kira itu semua bisa di di mapping dan diangkat menjadi suatu topik yang menarik untuk bisa dibahas dan yang paling penting saudara semua tahu bahwa ini loh sistem informasi yang ada di perusahaan saya itu posisinya seperti ini punya kelemahan ini saya tahu ini harusnya seperti ini itu yang dalam diskusi hari ini saya ingin tegaskan seperti itu satu lagi yang saya akan bahas ini ini yang paling ini yang paling menentukan jadi kalau kita lihat tadi kita diskusi itu ada di sini sebutnya data 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 gitu kan datanya sudah terkumpul datanya sudah terdigitalisasi semua dalam bentuk digital sehingga mudah untuk transaksi mudah untuk kirim ini data-data nah data-data ini dari berbagai bentuk melalui data finansial head care kemudian PII kemudian kredit dan lain banyak human resource dan sebagainya ada data pemasaran ada data tentang finansial ada data tentang apa namanya customer kemudian data ini sebenarnya ada data yang terstruktur ada yang data yang tidak terstruktur nah data ini kemudian masuk ke sini ini menjadi database tetapi sistem informasi itu mengelola data itu dalam bentuk yang mungkin misal kalau dia bentuknya adalah narasi atau text semuanya pasti text semua tidak mungkin ada text ada voice ada picture jadi satu dalam bentuk database tidak mungkin jadi jadi tadi data customer data apa namanya pasien kemudian data macam-macam itu homogen satu satu apa bentuk data keuangan ya data keuangan saja data mahasiswa ya paling nama NIM alamat kemudian nama orang tua tidak ada data mahasiswa kemudian disitu ada misalkan ada suaranya ada suaranya kemudian ada foto-foto di rumahnya ada foto di tempat kerja tidak ada seperti itu nah inilah kalau yang tadi kita bahas kita ada berada di wilayah ini database sistem informasi baik komunikasi antar unit dalam satu kantor atau di luar kantor bahkan di luar negara tapi kita masih berada di sini big data itu nih semuanya itu jadi satu ada data voice ada data warehouse itu adalah apa namanya resisi kudang kalau ini tempat penyimpanan tempat penyimpanan data ada database tempat penyimpanan data kumpul jadi satu ada data audio visual ada data social media social media itu bisa dalam bentuk macam-macam kemudian ada excel kemudian ada log macam-macam data itu jadi satu berkumpul di ruang udara di atas kita di cloud itu menjadi database nah dengan begitu maka sorry big data database itu part of big data jadi kalau Anda bicara tadi saya pasiennya seperti ini kemudian apa namanya ngirim dari sini ke sini itu hanya itu saja masalah pasannya apa datanya disitu adalah data tentang teks jadi yang diumpulkan disampaikan teks semua dalam bentuk narasi semua namanya alamatnya pekerjaannya penyakitnya apa dokternya apa tidak ada disitu diintegrasikan antara misalkan teks dengan keluhan pasien misalkan pasien merasa sakit merintih tidak ada disitu atau bahkan gambarnya lagi merintih gambar lagi senang tidak ada disitu tetapi di big data itu semua kumpul jadi satu ada data suara ada data teks ada data gambar dan ada data teks juga dalam bentuk macam-macam ada dalam bentuk Excel ada dalam bentuk Word ada dalam bentuk PPT ada dalam bentuk PDF macam-macam nanti di sosial media macam-macam lagi cara berkomentar cara bicaranya kemudian cara menyampaikannya macam-macam lagi dan data-data big data itu sebagian besar adalah data-data yang tidak terstruktur nah ini semuanya ngumpul di udara atau di cloud itulah yang disesuaikan big data baru dari sini kita memanfaatkan big data dengan menggunakan satu data tool analitik analitical big data tool itu bisa mengkelompok-kelompokkan ini kelompok orang yang terkait dengan kepentingan apa namanya rumah sakit bisa ada tuh orang malasak sakit kemudian kalau dia perubat ada perubahan kemudian dia ingin rumah sakit seperti ini ingin layanan dokter seperti ini ingin layanan nurse seperti ini ingin fasilitas seperti ini berarti ini data-data terkompok dengan rumah sakit tetapi yang lebih hebat lagi di big data itu ada juga yang berbentuk voice suara dia suara nangis mungkin suara ketawa suara sedih ada juga disitu ada nyanyian ada juga dalam bentuk gambar gambar orang sedih gambar orang sedih nangis gambar orang sedih berobat itu semua ada di big data nah dengan software tertentu nanti itu bisa diintegrasikan suara 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 apa namanya suara kemudian teks kemudian picture itu bisa diintegrasikan bisa dianalisa bisa dikelompokkan nah dari kelompok yang sudah kita kelompokan itu kita bisa menganfaatkan apa sih saya bikin gambar seperti ini seperti sampah sampah itu ada sampah plastik ada sampah kalau dari masyarakat ada sampah medis ada sampah non-medis kemudian ada sampah infeksius atau non-infeksius ada sampah kertas ada sampah apa namanya kaleng itu kumpul jadi satu dibuang di pantar kebang dibuang atau kembang itu sampah sehari itu ada kalau dari Jakarta itu ada sekitar 33 ribu ton sehari suwadu disana luar biasa ngumpul jajah satu kumpul campur aduk mulai dari ada kaleng ada potongan besi ada potongan kayu ada potongan apa namanya bangunan kemudian ada daun macam-macam nah kemudian itu bisa dikelompok-kelompokkan ini sampah plastik saja ini sampah kaleng saja ini sampah kertas saja ini sampah apa namanya bangunan saja nah yang mengkelompokkan kalau sampah tentu orang tapi nanti kalau ini big data yang mengkelompokkan adalah software software itu bisa mengkelompok-kelompokkan sehingga nanti dari setelah dikelompokkan baru kita bisa manfaatkan apa sih dari kelompok-kelompok itu kata-kata kalau tadi misalnya sampah dari sampah plastik itu mau dimanfaatkan apa dari sampah apa namanya dalam bentuk kayu itu mau dimanfaatkan apa nah itu software nanti yang akan mengkelompok-kelompokkan itu sekarang sudah banyak berkembang IBM kemudian Microsoft Apple itu sudah mengembangkan namanya big data analytic tool big data analytic tool itu bisa untuk mengkelompok-kelompokkan menghubung-hubungkan ada suara ada gambar ada tag sehingga bisa dimanfaatkan menjadi suatu input untuk mengembangkan bisnis kita untuk mengembangkan usaha kita nah saya termasuk sebetulnya tidak bisa menganfaatkan itu karena saya bukan ahli itu tetapi nanti kita bisa minta orang yang ahli tentang itu dengan menggunakan software saya perlu ini loh contoh saya di bidang pendidikan dengan adanya apa namanya COVID-19 yang sama 9 bulan itu pekerjaan dosen kemudian proses belajar mengajar seharusnya sudah dilakukan dengan digital tidak face-to-face di kelas nah sebagai seorang di dunia pendidikan saya akan mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan mahasiswa-mahasiswa bisa kuliah secara digital termasuk yang sekarang kalau proses perkuliahan saya lakukan dengan face-to-face di kelas Anda tidak bisa kuliah ya kan program yang kita ikuti ini adalah bagian dari pemangfaatan bidata setelah kita lihat oh ternyata semua orang itu sekarang sudah tidak bisa lagi kuliah secara face-to-face kemudian bisa hanya bisa menggunakan secara online system nah inilah salah satu pemanfaatan bidata nah saya menggunakan apa namanya bantuan orang apa sih kira-kira kecenderungan proses pendidikan apa namanya kecenderungan dunia pendidikan tinggi ke depan seperti apa oh seperti ini jadi harus mengembangkan digital learning atau distant learning kalau di rumah sakit bagaimana rumah sakit begitu Anda tahu proses covid-19 yang seperti sekarang ini orang apa saling mengeluh orang saling memberikan respon orang saling memberikan tanggapan tentang covid-19 apa yang diinginkan rumah sakit sudah bisa menyiapkan oh kalau begitu saya akan bikin poli tentang bagaimana apa namanya pemeliraan atau apa namanya isolasi diri yang nyaman orang begitu masuk bisa nyaman senang kemudian dia bisa cepat sembuh karena orang kadang-kadang sakitnya tadi masuk ke rumah sakit stadium 1 begitu di rumah sakit begitu lihat sangat serem kemudian dia begitu stres keluar stadium 3 banyak juga seperti itu karena itu dengan big data nanti saya akan kembangkan seperti ini nah inilah bedanya kalau tadi yang Anda diskusikan itu adalah sistem informasi management datanya ada di tempat Anda kalau big data datanya di langit atau di udara kemudian kita menggunakan sebuah tool software kita akan kembangkan kita akan buat menjadi database juga sampai disini saya kira saya akan kasih kesempatan dua orang untuk mengasukkan tanggapan atau pertanyaan karena waktunya sudah kalau disini sudah cukup malam apalagi yang diirian itu sudah hampir jam 10 silahkan kalau ada yang boleh bertanya prop boleh bertanya prop dengan kursus dari Papua untuk data source yang ada disini karena terdiri database data warehouse kemudian yang ERP ERP dan CRM ini apakah ini adalah termasuk ke dalam sistem human resource ya dok artinya apakah ERP ini adalah enterprise resource planning atau bukannya dok ya ya jadi kalau ERP ini terus lanjut jadi artinya kalau di ERP ini menurut profesor gitu apakah sistem ini merupakan sistem yang mudah diimplementasikan dok prop di perusahaan perusahaan seperti itu apakah juga bisa membuat sebuah sistem yang integrasi dengan sistem-sistem yang lainnya gitu prop ya jadi seperti kemarin kita sudah bahas saya remanding saja salah satu kegagalan pemanfaatan big data project adalah atau big data project file itu ada beberapa sebab kita minim export di bidang itu nah big data itu ini mungkin kalau orang berarti voice ada picture atau bagaimana profil orang itu nah beberapa analisis sebenarnya ada analisis konten analisis konten kalau penelitian kualitatif ada analisis konten dan analisis apa namanya isi atau bahkan analisis tentang muka orang orang sedih itu seperti apa orang sedang senang seperti apa profil orang sedang marah seperti apa itu bisa dianalisis nah itu masuk juga dalam big data gambar-gambar seperti itu ada di big data nanti tools yang disebut tadi sebagai big data analytic tools itu bisa melakukan kelompok pengelompokan pengelompokan ini dikelompokkan dikelompok dikelompokkan menyusupah kelompok dihubung-hubungkan oh ternyata ini bisa apakah bisa bisa jadi dengan memanggil orang yang ahli kemudian membuat suatu software tertentu untuk bisa memanfaatkan itu untuk kepentingan perusahaan jadi seperti itu Pak yang di Papua sekarang sudah hampir jam 10 terima kasih Prof ya benar terima kasih Prof oke ada lebih Prof boleh komentar oke silahkan saat ini dengan adanya big data yang tadi Prof jelaskan ini hanya bisa dinikmati oleh negara-negara atau orang yang yang menggunakan digitalisasi betul ya dok ya betul ya kayak gitu dok ya betul kalian gak bisa memanfaatkan ya berarti gak bisa orang-orang yang di pedalaman kayak orang-orang Asmat orang Dayak yang di pedalaman otomatis tidak mengikuti pemanfaatannya kemudian bagaimana dengan privasi orang-orang yang menggunakan big data ini contoh lah kita di iPhone ada namanya privasi kalau privasinya kita di on in kita bisa termonitor kemanapun kalau kita Facebook aktif privasi aktif kita misalkan main ke satu daerah loko lagi disini ya kok tau di Facebook masih tau katanya orang yang paling dekat ada disini temen kamu yang paling dekat disini kan gitu Facebook ada notifikasi maksudnya itu dengan adanya big data ini salah satu bisa jadi kelemahan bisa jadi kekuatan privasi seseorang jadi ter terganggu terganggu kemudian salah satu contoh big data kalau di perusahaan yang kami alami sekarang itu dalam rekrutmen udah menggunakan LinkedIn itu ya apa namanya LinkedIn itu udah global seluruh dunia udah bisa mengakses bisa menerima informasi itu perusahaan misalkan perusahaan saya butuh IT staff semua orang dari berbeda bangsa bisa bisa menerima informasi itu bisa mengikuti seleksi dan sebagainya mungkin itu ya terus kalau di perusahaan saya ada lagi namanya yang udah diterapkan namanya WPKS WPKS itu work center process knowledge solution semua sistem yang tadi bapak-bapak yang sebelum saya komentar ini udah ada di WPKS itu seperti kita informasi apa terita award sama punishment kalau award itu ada namanya kafu award itu akan diberikan pada orang-orang yang contoh memberikan gagasan atau ide ke perusahaan dalam sistem dia nulis misalkan improvement dalam maintenance apa yang tadinya harus di maintain tiap tahun semua alat-alat misalkan dia punya solusi apa cuma misalkan bisa jadi dua tahun itu bisa semakin lama nah nanti di assessment sama management dan dia ada ada terstruktur lah dia bakal dapat kafu award namanya kafu award dia bahasa Arab maksud saya ada namanya yang WPKS ini udah terintegrasi semua data kita misalkan buat personal use misalkan kita ngucuti kita nge-apply di situ kita mau lihat gaji misalkan lima tahun kebelakang kita bisa lihat di situ juga terus appresal E-pass apa namanya E-pass ya employee employee performing appresal system kita bisa di situ bisa lihat di situ juga selama tiga tahun kebelakang appresal kita itu meningkat atau turun bisa di situ juga yang mengurangi tadi itu subjektifitas bisa mengurangi subjektifitas karena kita misalkan dalam sebulan ini dalam setahun ini punya objektif kita ditulisin di sistem itu goal-goalnya apa aja nanti di-assessment sama supervisor supervisor di-assessment lagi ke tingkat yang lebih tinggi sama manager dari manager udah assessment dari manager di-assessment sama HR baru keluar E-pass-nya A atau B atau C sebaliknya itu juga kalau misalkan kita punya masalah ada punishment misalkan kita punya pelanggaran di bidang safety itu langsung di sama atasan kita di-report masuk ke HR nanti kita tahun depan misalkan gak dapet bonus seperti itulah udah ada namanya WPKS itu nama sistemnya itu semua terintegrasi semua bisa akses semua karyawan mungkin kelemahannya salah satunya kalau di-check lock sistem kita misalkan kalau di sistem itu kan kita datang kehadiran itu dari jam 6 sampai jam 6 jam 6 pagi sampai jam 6 sore kalau raksip ini kalau kita misalkan kan plan-nya ada dua nih ada dua plan nah kita mau ke plan A otomatis harus keluar dari gate dulu nah si sistem membacanya kita pulang pertama kita masuk ke plan yang berikutnya nah tapi sekarang udah ada solusi solusinya tapi secara manual setiap tanggal 15 setiap bulan si atasan kita harus membuat namanya exception report exception report itu ngasih tau ke HR bahwa si A tanggal sekian keluar keluar maksudnya keluar gate untuk urusan ANU gitu namanya ada exception report untuk menanggulangi yang tadi itu pembacaan di sistem mungkin itu salah satu komen dari terima kasih jadi sebetulnya apa namanya plan A dan plan B itu kalau di sistem bisa juga diintegrasikan ketika orang mau keluar sebelum keluar dia membuat notifikasi dari sistem kemudian 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 begitu masuk di masuk di plan B dia membuat notifikasi juga dalam sistem sehingga integrasi oke dia keluar menuju ke B dan di B betul dia datang ke sini kalau gak begitu nanti dia buat izin keluar ternyata pulang tidur nah akhirnya gak boleh jadi itu bisa diintegrasikan seperti itu tapi baik itu adalah masuk-masukan tadi saya sangat apresiasi kita sudah mulai dari awal membahas sistem informasi manajemen baru akhirnya kita tahu oh ternyata big data itu seperti itu ada beda yang sangat penting yang harus kita pahami sehingga kita nanti kalau memanfaatkan big data bisa kita apa namanya tentu bukan kita langsung seperti kita punya kunci langsung kita mengkelompok-kelompokkan karena saya juga gak bisa itu saya harus pakai orang yang ahli tentang itu kalau ingin memanfaatkan tapi saya bisa saya ingin ini saya ingin ini saya ingin ini seperti tadi kalau sampah di Bekasi saya inginnya sampah plastik saja saya ingin sampah kertas saja siapa yang mengkelompokkan ya orang yang di sana kelompok-kelompok ini nanti orang-orang itulah yang kita nanti akan kita pakai untuk mengkelompok-kelompokkan kalau disini adalah dengan software baik kita sudahi terima kasih semuanya dan data ini bahan presentasi sudah saya upload data link nanti bisa diambil saya kira kita akan segera tutup dan terima kasih semuanya salam sehat tetap jaga kesehatan di Irian sampai ke Qatar sampai ke Kuwait Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih